Peeling kombinasi pada effective practice. Chemical peeling ini adalah suatu cara di mana dia itu adalah merangsang terjadinya kulit supaya menjadi ablasi atau destruksi atau rusak. Tetapi ini sudah ditargetkan. Dan itu, ketebalannya itu tentunya sudah ditargetkan, sudah kita prediksi sampai seberapa banyak ketebalannya, yang juga hasilnya akan cepat, dan tentunya seragam. Ini yang kita inginkan. Pertanyaan, apakah post peeling diperlukan pemakaian syuting agent yang bersifat cooling seperti centella, moisturizer, atau dibiarkan saja tidak memakai apa-apa? Karena ada beberapa pasien post peeling, baik menggunakan TCE, tidak post dua hari peeling beruntusan di wajah. Baik, saya jawab pada Dr. Adelia. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang kalau post peeling itu sebaiknya kita lakukan juga perawatannya, jadi jangan dibiarkan. Terima kasih telah menonton! Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Jawahiri. saya adalah sekretaris cabang daripada pedawiri DKI Jakarta. dan saya juga adalah dimenduduki di PP daripada pedawiri. Jadi selain di cabang juga di pusat. Saya hari ini mewakili ketua untuk membuka acara ini. Selamat datang pada para peserta semua dalam acara Updates and Benefits of Chemical Peeling and Agne Fulgaris Treatments yang juga kami berterima kasih kepada Derma XP sebagai sponsor kami pada acara kita pada hari ini sehingga acara ini bisa terselenggaran dengan baik. Mungkin tidak memperpanjang waktu saya akan langsung membawakan materi tentang etika kedokteran. Silahkan izinkan saya share slide dulu. Nah mungkin ini saya hanya menyampaikan singkat saja karena memang ini bukan... tapi ini memang bagian dari suatu kegiatan yang wajib dari kegiatan pedawiri di mana kita harus menyampaikan mengenai patient safety ataupun etika kedokteran. Nah, sorry. Etika profesi kedokteran itu sebenarnya sudah mulai dikenal sejak tahun 1794 ya dengan bentuk Code of Hammurabi dan di dalam Code of Hammurabi itu berlaku asas do no harm yang di mana asas tersebut juga tercantum dalam sumpah Hippocrates atau sumpah dokter yang kita pakai di Indonesia. Kalau di zaman dulu The Code of Hammurabi itu keras banget ya jadi kalau dikatakan Ni for Ni ya jadi maksudnya kalau matanya dirusak pada saat dilakukan tindakan oleh dokter ya dokternya harus bertanggung jawab terhadap dengan ya matanya dibutakan atau bagaimana ya jadi memang berbeda dengan zaman sekarang ini. Nah, etika itu adalah falsafah moral ya jadi bagaimana sih kita mempedoma cara hidup kita yang benar itu bagaimana ya dipandang dari sudut budaya susila dan agama ya dengan etika profesi maka martabat profesi kita sebagai dokter itu dapat dijunjung tinggi sehingga itu dapat mampu meningkatkan mutu profesi serta organisasinya. Nah, dari satu buah jurnal ternyata di Amerika dari tahun 2008 sampai 2016 itu banyak kasus pelanggaran etika di bidang medis ya yang bisa berupa intensional wrongdoing ya jadi maksudnya sudah punya niat untuk melakukan perbuatan jahat ya kemudian mempergunakan non-academic medical ya dan ya motif seperti financial gain dan lain-lain ya jadi lumayan banyak ya Nah, sementara ini data yang saya dapatkan dari salah satu buku etika profesi didapatkan bahwa banyak sih pengaduan yang ke MKEKI di wilayah DKI Jakarta dan untuk dokter umum sendiri menempati posisi urutan ketiga atau keempat seingat saya ya Nah, mengenai etika itu sebenarnya harusnya teman-teman sudah teman-teman sejauh sebenarnya memiliki bukunya buku kecil ini bisa didapatkan di cabang masing-masing tempat teman-teman sejauh bernaung Nah, ini sebenarnya mengacu pada World Medical Association dalam deklarasi Jenewa tahun 1968 Ada beberapa kewajiban ya kewajiban umum dimana yang saya tandain merah ini adalah yang paling banyak menjadi masalah yang dilaporkan ke MKEKI ya yaitu seperti setiap dokter wajib melakukan pengambilan keputusan profesional ya secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran tertinggi jadi dalam mengambil suatu keputusan suatu tindakan kita harus bertindak profesional jadi ingat dalam karena kita ini adalah profesi maka kita harus menjalankannya dengan benar-benar menjunjung tinggi ukuran profesional yang ada di dalam standar pengobatan kita kemudian pasal 4 juga ini juga harus dihindarkan jadi setiap dokter itu juga wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri jadi mungkin memposting di sosial media berupa oh saya berhasil melakukan treatment untuk ini, kasus ini, atau apa begini ya jadi memang hati-hati karena itu bisa termasuk ke dalam pelanggaran etika kemudian pasal 6 juga ingat ya jadi kita harus senantiasa hati-hati dalam menerapkan penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya jadi jangan kita melakukan seperti promosi ya misalnya, wah dengan ini pengobatan ini ternyata hasilnya begini padahal itu belum ada evidence-based medicine-nya jadi harus hati-hati kemudian yang perlu diperhatikan ini juga satu pasal 7 ya jadi harus memberikan keterangan setelah diperiksa jadi kadang-kadang kita suka memberikan keterangan namun tidak diperiksa dan dalam beberapa pasal-pasal di kodeki ini sebenarnya sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004 seperti setiap dokter dalam setiap praktek medisnya wajib memberikan pelayanan kesehatan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya dan kemudian pasal 12 juga yang perlu diperhatikan dalam melakukan pekerjaan seorang dokter wajib memperhatikan keseluruhan aspek pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif baik fisik maupun psiko, sosiokultural pasiennya serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi sejati masyarakat nah ini mungkin saya lewatkan kemudian kewajiban dokter terhadap pasien ini juga harus kita ingat bahwa dalam kita melakukan treatment terhadap pasien kita selalu mendahulukan kepentingan pasien atas persetujuan pasien atau keluarganya dan wajib juga memberikan kesempatan pada pasien untuk berinteraksi dengan keluarga dan penasehatnya nah kemudian juga ini yang paling penting ingat kita wajib merahasiakan segala sesuatu yang kita ketahui tentang pasien bahkan setelah pasien itu meninggal dunia kecuali dijelaskan dalam undang-undang praktek kedokteran itu memang ada dalam hal-hal kondisi khusus seperti aparat penegak hukum datang untuk memeriksa suatu kasus kemudian juga ada kewajiban dokter terhadap teman sejawat ini juga penting jadi perlakukanlah teman sejawat sebagaimana kita ingin juga diperlakukan dan itu juga satu pasal 19 ini juga sangat penting tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat kecuali sudah ada persetujuan keduanya kemudian ini juga penting terhadap diri sendiri wajib memelihara kesehatannya apalagi di masa pandemi ini wajib kita menjaga dan memproteksi diri kita dari sakit kemudian kita juga wajib mengikuti perkembangan mempertahuan seperti teman-teman sejawat yang ikutin pada acara pada hari ini mungkin itu saja mungkin ada sedikit pesan dari saya bahwa emotional skill itu sangat penting bagi diri kita jangan menganggap karena IQ kita sudah tinggi jadi karena tidak semuanya itu bisa semata-mata diukur dari tes IQ mungkin itu saja tentang etika kedokteran saya mungkin akan menyampaikan beberapa role dalam acara webinar kita siang hari ini untuk kehadiran teman sejawat tidak perlu mengetikan hadir di kolom chatbox cukup nantinya pada menjelang akhir acara setelah mendekati Q&A akhir itu nanti akan dibagikan questionnaire yang akan diisi oleh teman sejawat yang untuk bukti kehadiran juga serta untuk mendapatkan sertifikat selain itu untuk pertanyaan silakan diajukan melalui kolom Q&A yang ada di sebelah kanan ada tulisan Q&A silakan di klik masukkan pertanyaan di sana karena di acara ini Derma XP ada memberikan untuk 10 pertanyaan terbaik ya jadi 5 pertanyaan di sesinya dokter Nenden dan 5 pertanyaan di sesinya dokter Almon itu masing-masing akan mendapatkan souvenir dari Derma XP yang dengan hampir keseluruhan nilai totalnya mencapai 18 juta dan selain itu teman-teman juga dari Derma XP juga akan memberikan gift juga bagi teman-teman yang aktif di media sosial Instagram silakan follow derma.xp kemudian juga melakukan instastory pada saat mengikuti webinar kita siang hari ini dan tag tiga temannya serta jangan lupa di follow dengan tag juga derma.xp nanti akan dipilih 20 pemenang dan pengumuman itu akan dilakukan di akhir acara dan diharapkan pada akhir acara para peserta masih ada sehingga kita tetap bisa berkomunikasi langsung jadi mungkin dengan siapa yang akan berhubungan untuk mendapatkan souvenir ini mungkin untuk tindak panjang lebar mungkin saya akan selanjutnya ke sesi berikutnya yaitu sesi akan dibawakan oleh dokter dokter Nenden L. Subarna SPKK FIN STV dan Magister Manajemen boleh di slide share CV Dr. Nenden R. Nenden adalah seorang dokter spesialis kulit kelamin tamatan dari FK UNPAD tahun 2003 kemudian beliau juga menamatkan pendidikan di Magister Manajemen STM di Jakarta serta beliau memperoleh gelar doktor di Universitas Sudayana di Bali tahun 2019 saat ini sampai beliau masih menjabat sebagai kepala bagian ilmu kesehatan kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi serta juga seorang SPA konsultan holistic spa dan slimming beauty hypno dan aromaterapi kemudian juga tahun 2014 sampai sekarang beliau aktif di klinik beliau di N Klinik di Bintaro Jakarta Selatan dan juga beliau juga adalah seorang konsultan untuk oba di klinik dan juga beliau sampai sekarang juga adalah staff di bagian ilmu penyakit kulit kelamin rumah sakit khusus jiwa dan narkoba Durensawit Jakarta Timur mungkin untuk tidak panjang lebar saya persilahkan kepada dokter Nenden SPKK untuk membawakan materinya yang sudah ditunggu-tunggu oleh peserta kita saat ini terima kasih dok silahkan dok baik terima kasih pada dokter Harry dan juga salam untuk dokter Almon juga Ibu Risa dari Derma SP dan juga panitia webinar yang lainnya dan tidak lupa juga saya mengucapkan salam sehat salam sejahtera untuk para dokter teman sejawat peserta virtual dalam presentasi tentang update and benefit of chemical killing and agne vulgaris treatment baiklah saya mendapat mandat untuk memberikan tentang bagaimana kita kupas dari efekasi dan keamanannya menggunakan bahan peeling kombinasi pada estetis praktis sebetulnya banyak kombinasi seperti ini saya hanya membawakan beberapa saja namun diingat bahwa chemical peeling ini bukan hanya produk yang biasa saja tetapi memang ada efektivitasnya juga keamanannya tetapi kalau tidak baik mengerjakannya atau tidak paham ilmunya tentu akan menimbulkan masalah jadi harus hati-hati dalam menggunakan peeling ini jadi harus sebaiknya kalau menggunakan peeling kombinasi apalagi sudah menggunakan yang medium itu harus betul-betul expert dan harus tahu ilmu pengetahuannya dan sedikit nanti akan saya membicarakan tentang chemical peeling bagaimana definisi sampai manajemennya yang paling banyak adalah tentang risiko dan komplikasinya dan juga apa saja yang boleh dikombinasikan dan untuk penyakit-penyakit apa saja atau keadaan kulit estetika apa saja yang digunakan dan tentunya kesimpulan terakhirnya jadi baiklah kita kupas mulai dari chemical peeling ini dan sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa chemical peeling ini adalah suatu cara dimana dia itu merangsang terjadinya kulit supaya menjadi ablasi atau destruksi atau rusak tetapi sudah ditargetkan dan itu ketebalannya itu tentunya sudah ditargetkan sudah kita prediksi sampai berapa banyak ketebalannya yang juga hasilnya akan cepat dan tentunya seragam ini yang kita inginkan dan tentu tujuannya adalah untuk mengangkat atau memperbaiki kulit sehingga dia diharapkan timbul suatu perbaikan penyumbuhan luka yang normal dan tentunya diharapkan adanya peremajaan pada kulit tersebut dan kita harapkan bahwa tujuan ini adalah meminimalisasikan komplikasi seperti yang paling sering ada terjadinya scar juga terjadi perubahan pigment yang tidak diinginkan dan beberapa indikasi daripada peeling ini kita sudah ketahui bahwa ada beberapa untuk khususnya kasus-kasus yang diharapkan untuk estetika gangguan pada pigmentary disorder lentiganes epilet melasma dan juga untuk scar ini banyak dikulangkan untuk acne scaring dan juga untuk kasus-kasus inflamasi yang paling banyak adalah acne dan kita harus ingat juga bahwa ada beberapa kontraindikasi yang sifatnya tidak boleh dikerjakan pada pasien-pasien yang sifatnya absolut tentunya pada orang yang alergic dengan bahan chemical peelingnya atau pasien yang terlalu unrealistic jadi pasien-pasien yang berharap terlalu banyak kita tidak usah kerjakan akan membuat capek kita untuk melakukannya hasilnya pun nanti membuat kita capek dan untuk yang relatif kita harus hati-hati pada beberapa kasus yang paling sering mungkin pada kasus-kasus yang adanya hairpax simplex atau pada yang hamil dan pada menyusui dan juga pada orang-orang yang banyak sekali dengan kegiatan outdoornya itu kita harus hati-hati dan mungkin juga pada orang-orang yang baru melakukan hair removal ataupun tindakan-tindakan yang sifatnya ablatif menggunakan laser dalam 6 bulan terakhir kita harus hati-hati dan juga pada orang-orang yang ada riwayat mudah terjadi infeksi pada daerah wajah seperti infeksi virus baktep dan parasit jadi kita harus hati-hati dalam penggunaan ini atau pada orang-orang yang mempunyai gangguan jantung ataupun hepar dan ginjal nah sebelum kita memulai dengan tindakan kita harus tahu dulu mana peeling yang bisa digunakan untuk yang kasus-kasus apa dan sebagaimana dalamnya jadi peeling itu ada pembagiannya dibagi menjadi 4 bagian ada yang membaginya seperti menjadi very superficial dimana ini satum kornium dengan kedalaman 0,06 mm jadi disini ada beberapa bahan yang tentunya ini kita lihat kalau kita menggunakan glycolic acid 20-30% untuk 1-2 menit itu termasuk yang peeling agent superficial karena kita paling banyak menggunakan glycolic acid dan untuk TCA pun demikian yang 10% apabila hanya satu kot satu lapis itu pun yang superficial tetapi kalau kita gunakan misalnya untuk glycolic acid yang 50-70% sampai 2-20 menit itu sudah termasuk yang superficial sampai ke statum basalir dan kedalamannya itu lebih dalam lagi dan tentunya pada TCA pun sama antara 10-25% karena ini adalah peeling-peeling yang sering digunakan oleh kita dan yang lebih dari itu yang medium dimana sudah sampai ke depapilari dermis tentunya ini penetrasinya akan lebih dalam dan ini tergantung daripada konsentrasinya pada glycolic acid sampai 70% apabila digunakan 3-30 menit itu tentunya akan menjadikan peelingnya lebih dalam demikian pula dengan TCA 35-40% dan untuk jesner khususnya apabila hanya digunakan tersendiri tanpa dicampur dengan TCA dia termasuk yang superficial atau yang very superficial tergantung bagaimana kita melapisinya tetapi kalau dia digabungkan dengan TCA 35% itu sudah menjadi peeling agent yang medium nah ini harus kita hati-hati kita perhatikan nah kalau kita lihat dari kedalaman peeling bagaimana kita tahu kalau peeling itu sudah dalam atau tidaknya tentu yang pertama kita perhatikan adalah bahan peelingnya dan konsentrasinya lalu bagaimana teknik aplikasinya berapa lapis kita menggunakannya dan tekanan karena kadang-kadang kita lupa menggunakan kasa yang kita menekan terlalu kuat sehingga itu pun akan menjadikan peeling itu menjadi lebih dalam juga berapa lama dia kontaknya dengan kulit karena sebelumnya itu tentunya harus ada beberapa bahan yang menggunakan netralisasi kita harus tahu berapa lama kemudian kita lakukan netralisasi dan kita pun harus melihat tipe kulitnya dan problem-problem masalahnya misalnya tipe kulit yang paling harus hati-hati adalah kulit tipe Indonesia dimana kulit dari mulai kulit 3 atau kulit 4 sampai kulit 6 itu yang harus hati-hati menurut skin type daripada vispatri karena mudah sekali terjadi proses hiperpigmentasi post-inflammasi dan juga dibutuhkan adanya pretitment regimen jadi sebelum dilakukan ini sebaiknya kita melakukan priming yang biasanya dilakukan minimal 2 minggu boleh 2 sampai 4 minggu dan tentunya kedalaman akan terjadi terjadinya kemo-expulsion ini tergantung daripada akumulasinya daripada dosis yang digunakan dan waktu paparan ini akan berbanding terbalik dengan konsentrasi jadi kalau waktunya pendek tetapi konsentrasinya tinggi tentu akan dalam demikian pula waktunya panjang kontaknya tetapi konsentrasinya rendah juga sama dia akan dalam jadi ini berbanding terbalik nah sekarang sudah ada tren yang mana menggunakan bahan-bahan peeling yang sifatnya kombinasi yang tujuannya adalah menghasilkan efek yang lebih baik tetapi tentunya kita mengharapkan berkurang resikonya berkurang dan efek samping yang terjadi beberapa peeling yang superficial tentunya ini yang paling aman karena dia bisa digunakan untuk semua tipe kulit daripada vispatrik jadi dia ini dapat digunakan juga selain pada area wajah juga pada ekstrafasial seperti misalnya pada anggota badan leher, dada biasanya pada selangkangan itu masih bisa digunakan tetapi tetap harus kita lihat keadaan pasiennya dan biasanya dia sedikit sekali atau sama sekali tidak ada frosting dan ini akan menghasilkan efek yang baik pada keadaan tentunya hiperpigmentasi yang superficial juga pada keadaan ringan sampai moderat untuk yang adanya penuaan biasanya penuaan bisa karena tambahan umur ataupun karena penuaan fotoaging dan sifat daripada yang superficial ini tentunya dia akan menyebabkan adanya adesi daripada korniosit kita ketahui baru satu korniosit itu ada korniositnya tentunya ini akan berkurang perlekatannya sehingga akan terjadi suatu pengelupasan atau epidermolisis dan dengan demikian dia masih bisa menyebabkan adanya deposit daripada dermokolagen karena ada sifat daripada inflamasi dan pilih superficial ini yang digunakan untuk akno vulgaris tentunya kita harus tahu bahwa akno vulgaris ini adalah suatu penyakit pada pilosebasius yang sifatnya inflamasi yang bersifat kronik ditandai dengan ada yang jerawat yang tidak meradang ada juga jerawat yang meradang yang tidak meradang tentunya adalah komedo sedangkan yang meradang adalah bentuk papul, pustul, nodul, dan kiste dan ini pun kita harus tahu bahwa biasanya menyerang pada remaja bisa juga sampai dewasa nah biasanya pada piling yang superficial itu digunakan terutama untuk akno vulgaris sedangkan kalau yang lebih dalam lagi digunakan biasanya untuk mengobat yang skar nah pada kasus-kasus yang akne yang aktif dan chemical peeling ini sebetulnya digunakan sebagai terapi tambahan untuk melengkapi pada penggunaan obat-obat yang biasa digunakan sehari-hari misalnya penggunaan topikal ataupun dapat digunakan sebagai terapi maintenance dan kalau ada terjadi akne scar memang penggunaan kombinasinya itu biasanya dicampur juga bukan hanya piling saja kombinasi tapi dapat juga dilakukan dengan tindakan yang sifatnya resurfacing prosedurnya dan tentunya kita untuk memilih ini harus memilih tergantung bagaimana tipe kulit pasiennya bagaimana keadaan aktivitas daripada aknenya dan bagaimana tipe akne scar-nya jadi ini ada beberapa piling yang untuk digunakan untuk akne vulgaris dimana pada fase akut kita gunakan disini ada yang sifatnya yang untuk yang komedonal akne dimana yang komedonal ini tentu kita bisa gunakan berupa ada yang seperti ini salicylic acid kemudian juga ada glycolic acid ada jesner ada unapaste dan ini memang yang unapaste ini jarang sekalian kita sering gunakan adalah salicylic acid glycolic acid dan jesner sedangkan kalau pada purific acid biasanya itu merasa lebih perih pada pasiennya merasa lebih terbakar sedangkan kalau yang sudah mulai ada inflamatorinya baik yang ringan atau yang sedang itu bisa digunakan salicylic acid dengan kesantasi tertentu demi kandungan purific gerosolution dan juga glycolic acid dan untuk yang lebih berat lagi dapat digunakan purific acid memang purific dan salicylic acid ini dia mempunyai efektivitas sebagai saline itu dapat sebagai anti-implamasi dan juga sebagai antibakterial makanya itu lebih banyak digunakan untuk kasus-kasus pada acne sedangkan kalau yang terjadi acne scar memang lebih diharapkan menggunakan TCA atau digunakan juga kombinasi antara salicylic acid dan TCA dan ini bagian yang superficial acne scar nya sedangkan kalau sudah medium tentu ini yang lebih berat lagi digunakannya dan bisa dicampur dengan tindak-tindakan berupa eksisi ataupun adanya subsisi penelitian untuk penggunaan bahan peeling untuk acne vulgaris adalah salah satu penelitian di sini dikatakan bahwa acne acid salicylic asam salicylic ditemukan lebih efektif daripada jesner untuk pengobatan daripada komedo tetapi kalau dibandingkan dengan pengobatan fototerapi ternyata fototerapi itu lebih utama dibanding penggunaan peeling asam salicylic dan juga daripada jesner ini kemudian perbandingan antara penggunaan TCA dengan laser pulse dice laser ternyata ini tidak ada perbedaan namun dengan laser tentunya memerlukan remisi yang lebih panjang nah ini ada beberapa penelitian yang mana menggunakan perbandingan menggunakan satu bahan peeling yang kombinasi satu lagi yang tidak menggunakan kombinasi yang menggunakan kombinasi di sini pada sisi kanan dilakukan pada grup A yaitu menggunakan kombinasi antara jesner solution diikuti dengan TCA dan yang satu lagi sisinya TCA saja demikian pada grup B juga dilakukan kombinasi antara asam salicylic yang 20% dengan menggunakan mandelic acid 10% yaitu disebut dengan salicylic acid mandelic mixture dan dibanding yang kiri sisi kiri hanya digunakan asam salicylic yang 30% dan yang grup C dia membandingkan sisi kanan sisi kiri menggunakan peeling kombinasi keduanya dan hasilnya didapatkan bahwa pada grup A ternyata menghasilkan efek yang sangat signifikan dimana sisi yang kanan itu hasilnya lebih bermakna dibanding pada sisi yang kiri jadi kepuasannya lebih banyak demikian pun pada grup B dimana ini pun menghasilkan kepuasan di antara sisi kanan dan sisi kiri namun pada penggunaan yang sama-sama menggunakan kombinasi ternyata di sini terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang begitu bermakna dia dapat dikatakan penggunaan kombinasi peeling agent ini ternyata lebih bermakna hasilnya dibandingkan dengan nah ini adalah gambar-gambarnya bagaimana sisi kanan dan sisi kiri dimana pada sisi kanan setelah dilakukan treatment ini ternyata hasilnya cukup bermakna setelah 3 bulan baik sisi kanan maupun sisi kiri dan pasti mendapat kepuasan demikian pula ini pada grup B ternyata mendapatkan hasil yang bermakna dimana pada sisi kanan itu lebih baik daripada sisi yang kiri setelah 3 bulan demikian pula tadi untuk yang sama-sama menggunakan peeling kombinasi ternyata dapat dikatakan tidak begitu jauh bermakna hasilnya jadi dapat dikatakan bahwa peeling kombinasi itu sebetulnya aman dan cukup efektif dan ini sebetulnya pemakaiannya lebih superior dibanding menggunakan hanya yang menggunakan peeling single saja dan ini dapat digunakan untuk pengobatan daripada akne yang sifatnya ringan sampai yang moderat tentunya pada kulit tipe yang tipe 3 dan tipe 4 karena tipe 5 dan 6 kita khawatir terjadi hiperklementasi post-inflamasi dan tentu ini bahwa dilihat juga di dalam hasil penelitian ini ternyata efek sampingnya sangat minimal hampir tidak ada malahan ya jadi kalau dilihat pada orang kita kalau kita memilih peeling sebaiknya memilih peeling pada orang-orang yang ada tipe yang kesemasan dengan adanya downtime jangan memberikan peeling yang sifatnya ada downtime-nya jadi kita harus berikan kita pilih tipe orangnya kalau ada misalnya dia peelingnya itu menggunakan TCA tentu ini harus hati-hati karena TCA tentunya akan memberikan downtime yang tidak nyaman pada pasiennya sehingga pasiennya akan lebih cemas walaupun memang efekasinya itu lebih tinggi jadi kita harus lihat juga tipe pasiennya pada pemberian peeling tersebut ada juga yang menggunakan kombinasi antara asam salisilat dan juga asam azelic ini dibandingkan dengan TCA pada kasus-kasus yang akne ternyata disini terbukti efektif kita ketahui bahwa peeling ini semuanya adalah efektif mempunyai terbuktikan efektif untuk pengobatan akne dan juga dia menyebabkan eksfoliatif dan juga keratolitik dan kita ketahui bahwa azelic acid pun dapat menghampir terjadinya melanogenesis jadi kalau dilihat disini hasil dari penelitian bahwa mengatakan bahwa ini sangat sukses untuk mengobati keadaan akne yang ringan sampai yang moderat pada kasus-kasus tipe kulit 3 dan ini tanpa adanya komplikasi tipe 3 sampai 5 dan pasien pun sangat kuat menggunakan kombinasi ini sangat puas dan tentunya dia sifatnya adalah yang ringan tetapi pada waktu menggunakan PCA pil tentunya walaupun dia puas ada sedikit skuama yang berwarna coklat yang kita harus hati-hati jadi dapat dikatakan bahwa kombinasi daripada azelic acid 20% dengan asam salicylic acid 20% pada satu sisi dibandingkan dengan PCA dengan keduanya ternyata untuk 4 kali tindakan yang sifatnya kombinasi lebih baik daripada yang tunggal dan tentunya kita tahu kalau yang lesi inflammatory tentunya akan lebih baik digunakan asam salicylic sedangkan yang non-inflammatory dapat digunakan yang sifatnya yang yang kita berikan yang TCA tentu ini akan sifatnya akan baik untuk memperbaiki yang sifatnya non-inflammatory jadi ini adalah sisi yang digunakan menggunakan asam salicylic 20% dengan azelic acid dibandingkan TCA yang di bawah ini jadi pasien disini melihat adanya kepuasan dimana pada kasus yang inflammatory ternyata dia lebih baik menggunakan asam salicylic dengan azelic acid karena ini dilakukan dalam waktu 4 kali session dan ini 2 minggu setelah hasil yang keempat ini pun sama jadi kalau kita lihat sisi yang ini jadi pada kalau yang komedo itu yang lebih baik menggunakan yang TCA sedangkan pada yang kasus-kasus yang inflammatory menggunakan asam salicylic dilihat dengan dermoskopi tadi secara klinikal sekarang dengan dermoskopi ternyata untuk keadaan ini membaik pada 4 sisi ini untuk melihat acne eritemnya dimana eritema pos acne ternyata dengan penggunaan kombinasi ini jauh lebih berkurang dibanding dengan menggunakan yang TCA 25% demikian pula ini dapat dikatakan bahwa kombinasi ini ternyata akan bagus juga karena bisa dapat memperbaiki terjadinya proses hiperpimentasi pada kasus-kasus acne dan tentunya ini dapat dikatakan bahwa asam salicylic itu adalah suatu bahan yang sifatnya adalah inhibitor daripada tirosinase jadi cukup efektif se-efektif penggunaan daripada 4% dan dia pun tanpa adanya efek samping sekarang bagaimana kalau feeling untuk rejuvenation jadi kita ketahui dulu bahwa sifat rejuvenation itu terjadinya wrinkle ada beberapa tahap dimana mulai dari ringan moderat advance sampai severe dan kita kalau kita lihat makin berumur lebih tua tentunya akan mendapatkan wrinkle yang lebih berat jadi pada kita menggunakan feeling ini kita harus melihat bagaimana sifat wrinkle dan siapa yang kita akan melakukan pada umur-umur tertentu dan ini ada perbandingan menggunakan TCA 15% dikombinasi dengan 70% daripada glycolic acid dibandingkan dengan hanya menggunakan saja 35% TCA untuk pengobatan pada penuaan akibat photodamage dan tentunya ini ternyata dari hidrasinya pun dilihat bahwa dengan penggunaan kombinasi ini ternyata lebih baik dibanding hanya menggunakan TCA saja dan pada kombinasi ini ditemukan tidak ada minyak kekeringan ataupun ada pembengkakan atau adanya lisis daripada epidermis yang intensif dan selain itu pun ternyata pada kasus-kasus yang dengan TCA saja ternyata dengan konsentrasi yang lebih tinggi tentu akan merangsang terjadinya eritem nah ini pada kasus kerut di pinggir mata dimana selama ini kita selalu menggunakan botok ternyata pada hasil dengan penggunaan TCA 15% disampur dengan glycolic acid tentu hasilnya cukup baik setelah 5 kali treatment dibandingkan dengan TCA saja jadi dapat dikatakan bahwa kombinasi ini cukup bermakna dimana jauh berkurang tentunya kita harus juga lihat daripada tipe kulit seseorang dan juga umur karena makin umur yang lebih menua dengan ringkelnya tadi dari dengan glycolic scale tentunya akan lebih banyak ringkelnya tentu hasilnya akan lebih berbeda ini karena ringkelnya lebih ringan sifatnya dan ini pun sama dengan untuk bagian leher ternyata area leher cukup bermakna setelah dilakukan setiap 10 minggu 4 kali treatment dan untuk melasma kita ketahui bahwa melasma ini adalah suatu keadaan penyakit hiperpimentasi yang sangat sulit diobati dengan banyak sekali etiologi yang menyebabkannya dan mekanismenya pun sangat banyak sehingga sudah berbagai lini untuk mengobati penyakit ini dan ada beberapa lini yang digunakan dimana pada first line tentu kita menggunakan antopical nah kita lihat apakah ada respon atau tidak kita lihatnya kapan biasanya kita review pada saat bulan keempat minggu keempat atau minggu ke-8 atau waktu minggu ke-12 apabila kita cukup berespon bisa dilakukan maintenance atau kalau tidak berespon maka kita lakukan second line terapi second line terapinya bisa kita lakukan dengan chemical peel biasanya chemical peeling ini paling baik untuk yang superficial sedangkan kalau yang sudah lebih dalam biasanya chemical peeling ini harus dibantu juga dengan kombinasi dilakukannya bisa dengan laser atau dengan dengan light bisa dengan IPL atau PDL dan ini ada beberapa penelitian yang dilakukan bagaimana mereka melakukan dengan peeling dan ternyata memang yang banyak digunakan di sini adalah peeling dari praglikolic acid dan salicylic acid tentunya ini sangat bermanfaat pada kasus-kasus beberapa melasma dan juga ada yang melakukan dengan melakukan spot peeling saja jadi dilakukan hanya untuk daerah area misalnya area yang sifatnya berupa pigment yang setempat dapat dilakukan berupa spot peeling atau sebelumnya kita pun dapat juga menggunakan dengan test spot satu menggunakan dengan peeling yang lebih tinggi lagi tapi harus hati-hati karena walaupun menggunakan hanya test spot tentu akan mengakibatkan juga adanya komplikasi tetap kita harus berhati-hati biasanya dilakukan kombinasi antara TCA dan jesner yang dapat digunakan tetapi ini hati-hati karena bisa menyebabkan peeling yang dalam ada beberapa peeling yang baru yang dilakukan beberapa yang ini ternyata adalah peeling yang cukup dalam yang mana ini sampai papiladermis dilakukan kombinasi semua ini memang kita belum ada seperti quercetin itu belum ada lantanol juga mungkin belum ada demikian pula juga ini disini ada beberapa yang kita juga belum punya yang sampai ini dan ini penelitian ini digunakan untuk hiperpintasi yang sifatnya resisten ternyata hasilnya cukup bermakna dengan penggunaan ini setelah tiga bulan setelah peeling dia mendapatkan hasil yang bermakna karena ternyata karakteristiknya ditemukan setelah dilakukan intensif peeling tiga bulan kemudian akan dihasilkan kulit yang putih dan juga ada efek hipopigmentasi jadi harus hati-hati juga kalau pada orang-orang yang cenderung mempunyai resiko terjadinya hipopigmentasi ini pun dapat terjadi pada kasus seperti ini dan ini memang direkomendasikan pada orang-orang yang sebaiknya kulitnya lebih kelihatan porinya yang lebih besar berarti ini kulitnya cenderung berminyak jangan dilakukan pada kulit yang kering karena kulit yang kering mudah sekali terjadi iritasi yang nanti akan menimbulkan suatu kasus iritasi terjadi hiperpintis post-inflammasi atau hipopimantis post-inflammation dan ini dilakukannya empat sesi dilakukan chemical peelingnya minggu demikian pula juga ini ada kombinasi juga ini MCA itu adalah turunan daripada TCA di kita juga belum ada ini merupakan suatu derivat yang baru dari TCA dan ini dapat digunakan untuk kasus-kasus photoaging untuk kasus diskromia dan ini pun dapat meningkatkan elastisitas dan tentunya ini lebih sedikit agresif lebih less agresif lebih kurang agresifnya dibandingkan dengan TCA dan ini juga digunakan empat calisation dan ini adalah perbandingannya digunakan dan tujuannya adalah sebagai soft peeling dan ini juga sifatnya adalah non-invasif dan hasilnya setelah tiga bulan tampak hasilnya demikian sedangkan kalau untuk yang scar ternyata hasilnya cukup bermakna apabila dibandingkan antara penggunaan gesture solution dengan TCA dibanding dengan hanya TCA saja jadi ini adalah seorang wanita berusia 20 tahun dengan agnes car dimana dia melalui 6 session dengan menggunakan kombinasi daripada gesture peel dan juga TCA 20% ternyata hasilnya cukup bermakna dibanding dengan hanya menggunakan saja TCA 20% jadi kalau kita lihat bahwa hanya TCA saja yang single 20% untuk sebagai digunakan untuk scar ternyata untuk improvement-nya itu sangat minimal tetapi apabila ditambahkan dengan solution gesture ternyata hasilnya akan lebih baik dan tentunya kalau konsentrasi yang lebih rendah itu memang dapat digunakan untuk yang superficial box scar atau yang rolling scar tetapi kita pun dapat menggunakan sifatnya yang namanya cross method jadi cross method itu adalah suatu keadaan dimana itu penggunaan TCA yang digunakan yang sebagai total saja jadi tidak digunakan untuk menyeluruh di cross method ini jadi banyak sekali digunakan sebagai cross method itu yang mana itu digunakan biasanya dari mulai 70% bisa TCA-nya di kita mungkin belum ada yang 100% sedangkan dari penelitian dilakukan bahwa ini baik untuk yang box scar yang dalam dan juga untuk yang ice pick scar jadi ditotolkan saja dan kemudian didiamkan dilihat apakah ada frostingnya kalau sampai beberapa ada frosting boleh di langsung dibersihkan dicuci dan itu harus hati-hati sekali dalam penggunaannya karena ini memang suatu keadaan feeling yang cukup tinggi jadi kalau dilakukan sendiri tentunya harus hati-hati harusnya tentunya harus oleh orang yang sudah expert tidak boleh yang belum pernah melakukannya karena ini cukup menimbulkan efek samping yang cukup cukup banyak komplikasinya dan ada beberapa juga kombinasi peeling yang dicampurkan jadi ada peelingnya ada liponya ada bionya dimana mendapatkan hasil yang lumayan dan disini pun dapat dikatakan bahwa ini pasien saya sendiri dimana seorang pria berusia 56 tahun dimana saya menggunakan peeling yang dikombinasikan menggunakan TCA asan salisilat kemudian saya pun menggunakan peeling yang kombinasi tadi yang mana dia ada juga sifatnya untuk peptidenya dan kemudian saya gunakan juga dengan micro needling dalam waktu yang bersamaan jadi saya gunakan pertama pasien tentunya karena ada micro needling saya lakukan dulu dengan anestesi dulu setelah 30 menit saya bersihkan kemudian setelah itu saya needling dengan jarum yang lebih rendah dulu kecuali pada yang besar seperti box karena itu saya menggunakan yang 2 mm kemudian saya lebih emang ada perdarahan dengan endpointnya ada perdarahan lalu setelah kita bersihkan baru kita oleskan peelingnya setelah itu lakukan lagi dengan micro needling lagi kemudian dioleskan lagi kita tunggu beberapa saat dilihat apakah ada frosting setelah itu baru dibersihkan hanya dicuci dengan air saja tidak dengan menggunakan sabun dan setelah itu ternyata dalam 4 kali tindakan dilakukan dalam 2 minggu sekali hasilnya cukup bermakna dan hasilnya cukup puas dan tentunya kita pada waktu melakukan peeling tetap harus menggunakan prime itu dilakukan 2 minggu atau 2 sampai 4 minggu tergantung pada kasus pasiennya jadi kalau kasus yang misalnya pasiennya itu cukup tebal kita dapat menggunakan retinoin yang 0,05 tapi kalau misalnya dia kulitnya lebih tipis lebih rendah lagi konsentrasinya demikian pula kita tujuannya untuk menggunakan hidroquinone ataupun misalnya lebih aman lagi menggunakan kojik atau arbutin yang sifatnya untuk menekan atau azelic acid untuk menekan proses tirosinasi sebagai tirosinasi inhibitor karena untuk mencegah terjadinya hiperpipitasi post inflamasi itu lebih baik dilakukan priming seperti itu sedangkan untuk menggunakan retinoin tujuannya adalah untuk kulit yang tebal itu lebih menipiskan sehingga peelingnya akan lebih masuk demikian juga pada post peeling kita harus mengatakan pada pasien tidak boleh banyak sering dicuci juga mencegah gesekan mencegah juga diangkat ditarik krustanya juga make up kita harus perhatikan 5 hari sesudahnya itu baru atau sudah terjadi revitalisasi demikian juga dapat terjadi komplikasi pada peeling ada beberapa dan juga kita harus perhatikan komplikasi baik yang segera yang lambat ataupun yang saat itu kejadian karena banyak sekali terjadinya lepuh apabila kulit di area mata itu tidak dilindungi akan terjadi lepuh demikian juga mata yang bisa kemasukan daripada bahan peeling atau yang delay misalnya terjadi infeksi bakteri jamur seperti ini juga dapat terjadi beberapa skar yang kita harus perhatikan dan sering juga terjadi suatu milia milia juga terserai karena itu mungkin menggunakan ointment setelah itu juga ada perubahan daripada tekstur daripada kulit misalnya pasien malah merasa kulitnya poliporinya makin besar mungkin ini terjadi oleh karena kita menggunakan bahan-bahan yang oily product nah ini adalah suatu kejadian pada pasien dimana pasien tersebut datang sudah sering dilakukan peeling dan pada waktu akan dilakukan peeling kembali tapi pasien itu menggunakan isotretinoin yang diminum dia diminum sendiri ternyata hasilnya seperti ini jadi kita harus tanya pada pasien walaupun dia minum isotretinoin walaupun isotretinoin itu adalah aman tetap kita harus tanyakan karena akan bisa memudahkan terjadinya delay daripada penyembahan lukanya dan tentunya pengobatannya terjadi dengan antibiotik dilakukan seperti ini dan selanjutnya kesimpulannya bahwa chemical peeling ini adalah salah satu terapi untuk bisa untuk dipakai sebagai untuk terapi estetika dan ini adalah suatu keadaan yang tentunya kita harus betul-betul expert dalam bidang ilmunya karena dengan kombinasi tentu ini akan lebih banyak lagi efek sampingnya dan kita harus perhatikan dan harus tahu bagaimana pasiennya dan bagaimana tipenya dan apa yang kita lakukan mungkin itu saja dari saya semoga bermanfaat dan kita harus berhati-hati dan hijak dalam melakukan segala tindakan terima kasih Dr. Harry terima kasih kepada Dr. Nenden yang sudah membawakan memaparkan materinya dengan lumayan mendalam dan sangat komprehensif sebelumnya mungkin ingin saya sampaikan kepada para peserta karena ini para peserta mungkin ada yang baru masuk baru join jadi untuk Q&A itu akan dilaksanakan di akhir acara dengan melakukan klik di Q&A box kemudian diketikkan pertanyaan daripada teman-teman sejawat dan nantinya di akhir acara dari Dermaispy itu akan memberikan 5 pertanyaan terbaik untuk yang nanti akan dipilihkan oleh Dr. Nenden di sesi Dr. Nenden pertanyaan Dr. Nenden dan nanti juga di sesi Dr. Almon 5 pertanyaan terbaik berupa door price produk dari Dermaispy yang nilainya total mencapai 18 juta yang lumayan besar dan selain itu bagi teman sejawat yang baru masuk juga mungkin saya sampaikan mungkin bisa Mbak Fitri bisa di slide share nggak ya itu ya kalau yang ini yang mengenai Instagram ini nah ini ada 20 hadiah door price juga ya 20 door price produk untuk teman sejawat di sini yang aktif di Instagram tentunya dengan melakukan instastory sedang ikuti webinar ini dengan memfollow derma.xp dan juga setelah itu instastory nya di upload dengan tag derma.xp juga serta tag tiga temannya ya itu nantinya akan kita umumkan di akhir acara nantinya kemudian untuk matri ya nanti matri akan di share oleh para narasumber dalam bentuk pdf tentunya itu nanti pada saat mengunduh sertifikat itu nanti sekalian bisa diunduh matri nya jadi mungkin mohon kesabaran biasanya si waktu 1-2 minggu setelah selesai acara itu para peserta bisa mengunduhnya sendiri kemudian nantinya di akhir acara juga ada questionnaire ya mungkin perlu saya sampaikan lagi karena ini karena banyak saya lihat baru masuk dan saat ini sudah lumayan banyak pesertanya nah di questionnaire ini itu nanti adalah daftar kehadiran dari teman sejawat ya jadi questionnaire ini juga akan di share link pada menjelang akhir Q&A jadi itu mohon wajib diisi sehingga kita bisa mengetahuin teman sejawat yang mana yang hadir dan mana yang tidak kemudian mungkin itu saja terima kasih pada Dr. Nenden mungkin kita lanjutkan dulu dengan sesinya Dr. Almon baru kita Q&A jadi secara bersamaan jadi supaya lebih interaktif mungkin mana tahu ada bisa ditambahkan dari salah satu narasumber yang lainnya oke berikutnya saya akan membacakan slide berikutnya adalah sesi Dr. Almon Bibowo Mbiomed AM yang akan membawakan topik tentang efikasi of a fixed dose combination of adapalene and benjoy peroxide cleanser in the treatment of agna vulgaris boleh ditayangkan CV Dr. Almon oke Dr. Almon Bibowo adalah lulusan daripada Undip dan beliau menyelesaikan S2-nya Mbiomed di Universitas Udayana dan saat ini beliau aktif di private clinic dan beliau juga trainer untuk beberapa produk seperti laser kemudian produk filler kemudian beliau juga adalah seorang trainer botox dan Juvederm dan kalau kita baca mungkin pengalaman beliau sangat banyak di bidangnya mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Dr. Almon Bibowo Mbiomed AM untuk membawakan materinya waktu dan tempat saya persilahkan oke terima kasih Dr. Harry oke sekarang saya coba share screennya oke nah saya hari ini coba untuk ngasih yang kita bilang namanya adalah treatment untuk acne vulgaris betulnya kalau mau dibilang biasanya saya nge-sharing atau memberikan info soal injeksi baik itu berupa toxin atau filler cuma belakangan agak sedikit mulai lumayan banyak untuk topical karena kenapa tadi sebelum mulai event kita ada sedikit ngebahas sama Dr. Harry karena pandemi sebenarnya saat yang tetap bisa jalan adalah topical sebetulnya karena kenapa ada yang hanya cukup konsul buka masker sebentar kita bisa memberikan topical dan pasien bawa pulang kadang kalau pasiennya sudah pasien lama dan kawankan bisa melanjutkan untuk topical di rumah tapi kalau untuk tindakan seperti injeksi mungkin pasien juga agak takut untuk membuka masker dalam waktu lama yang pertama yang kedua juga semenjak pandemi kita banyak menggunakan masker sehingga acne mask itu mulai banyak jadi kalau mau dibilang untuk klinik-klinik ini adalah salah satu jenis tindakan atau salah satu jenis pengobatan topical yang tetap bisa jalan di kondisi pandemi tapi seberapa penting ini bagi saya lumayan penting karena biasanya dulu saya gak pernah punya yang namanya acne vulgaris semenjak kuliah saya udah lumayan berhenti acne vulgaris tapi semenjak menggunakan masker apalagi double mask mulai keluar lagi jadi bagi saya ini lumayan lumayan penting kita bilang nah kalau dibilang sendiri kita harus tahu dulu secara patofisiologinya patofisiologinya kita bilang ini jerawat kita bilang 20 garis biasanya hanya pada usia 12 dan 24 tahun biasanya nah cuman yang kita harus tahu dok sebelum kita mengobatin sesuatu selalu saya bilang baik itu mengenakan toksin filler ataupun kita bilang acne dengan topical kita harus tahu dulu penyebabnya penyebabnya atau patofisiologinya bisa karena produksi serum berlebih tapi nanti kalau penyebabnya karena sekresi serumnya berlebih nanti banyak modalitas lain yang dokter bisa pakai untuk pengobatannya atau penimbunan keratinisasi atau desformasi follicle yang berlebihan nanti juga ini ada topical atau pengobatannya sendiri proliferasi dari piapnel juga nanti ada pengobatannya sendiri dan inflamasi ini yang nanti kita bilang dok tolong agak sedikit berhati-hati dalam pengobatan inflamasi pada acne tadi sebagian sudah disinggung oleh dokter Nenden bahwa acne vulgaris ini bisa bersifat akut kronik bisa juga yang dengan inflamasi atau non inflamasi saat dokter menemukan yang non inflamasi itu pengobatannya agak sedikit lebih mudah tapi bagaimana dengan pengobatan saat inflamasi ini yang agak sedikit tricky atau sedikit problematik karena kenapa mostly dari kebanyakan kita mulai menggunakan yang namanya topical steroid tujuannya apa dok supaya inflamasinya cepat selesai karena kenapa ya pasien zaman sekarang kalau saya kasih obat topical sebulan gak kelihatan hasil biasanya dibilangnya obatnya jelek atau kurang cocok karena kenapa gak terlalu banyak ada perubahan pada kondisi cerawatnya tapi kita bilang dok saat dokter menggunakan yang namanya topical steroid apalagi dipakai dalam jangka waktu lama otomatis akan ada kita bilang penurunan sistem imun kita dan saat penurunan sistem imun itu terjadi proliferasi dari propionic bacterium agnenya akan makin jadi dan makin banyak nanti apa yang terjadi saat pasien itu stop krimnya atau stop topicalnya tiba-tiba jerawatnya langsung keluar dengan jauh lebih banyak nah ini yang saya bilang dok tolong hati-hati banyak pasien bilang ini adalah ketergantungan krim makanya pemberian topical anti-inflamasi dalam bentuk steroid saya bilang tolong harus berhati-hati ada kalanya lebih bagus diberikan tindakan treatment berupa piling seperti yang tadi dokter Nenden bilang daripada diberikan dalam bentuk steroid topical inflamasi nah pengobatannya yang tadi saya bilang ini tadi adalah sekilasnya kita bisa memberikan estrogen dan anti-androgen kalau akneful garisnya karena dampak dari androgen biasanya kalau dampak dari androgen jujur aja kebanyakan ada pada laki-laki kebanyakan saya gak bilang semuanya karena kenapa pada saat pubertas kita bilang ada efek dari 5 alfa reduktase kita bilang kalau cowok punya namanya testosteron 5 alfa reduktase ini akan merupakan testosteron jadi DHT dehidrotestosteron otomatis apa dehidrotestosteron ini punya ikatan dengan reseptor sebum nah saat dia berikatan terjadi proliferasi kelenjar sebasea tibatnya apa penumbukan kelenjar minyak nah ini yang menyebabkan nanti akneful garis banyak pada laki-laki pada saat pubertas nah itu banyak sekali kasusnya tapi bukan berarti saat peningkatan estrogen gak terjadi sama pada wanita juga kadang-kadang ada pengaruh androgen sama aja terus yang kedua pada penimbunan bakteri pi-akne sebetulnya bukan cuman pi-akne nanti kita bilang ada yang staphylococcus epidermidis malaysia surfu itu semua bisa menimbulkan bentukan seperti akne vulgaris cuman untuk akne vulgaris sendiri kebanyakan oleh bakteri pi-akne di pilosebaceus unit kebanyakan nah nanti itu baru kita pakai topikal atau oral yang bersifat sebagai antibakterial kemudian ada beberapa dokter juga yang kita bilang oh ini karena hiperproliferasi dari lapisan keratin terus akibatnya apa kita bilang mulai menyumbat kelenjar mulai menyumbat pori-pori untuk tempat muara keluarnya kelejar sebasea akibatnya apa tertutup produksi sebumnya jalan terus terjadi mikroinflamasi di dalam sana jadi lapi akne makanya banyak rekan sejawat juga mulai menggunakan retinoid untuk mengatur proliferasi dari lapisan keratinnya nah ini yang kita harus bilang dok tolong dievaluasi pasien dokter penyebab akne vulgarisnya adalah apa jadi kita bisa memberikan terapi secara tepat tapi tadi ada penyebab keempat inflamasi nanti saya jelaskan untuk inflamasinya tapi disini saya belum bilang ada pengobatan steroid anti inflamasi topikal nah oke ini kurang lebih secara gambarannya jadi gambar yang paling kiri adalah spaseus glen dalam produksi normal kemudian terakumulasi dan muaranya tertutup oleh kita bilang desklamasi dari keratin yang masuk menumpul semua kemuara sana akibatnya apa kelanjar sebumnya gak punya muara untuk keluar dia mulai memengkap mulai terjadi inflamasi apalagi kalau ditambahin ada bakteri di sana kalau sampai lapisan sekitarnya membesar dan pecah atau terjadi ruptur itu biasanya kita bilang nanti mulai ada scarring atau yang banyak orang bilang nanti jadi ice pick boxer atau rolling itu tergantung nah nanti pengobatan itu salah satunya adalah chemical pill tadi sudah dijelaskan oleh dokter Nenden cuman ini adalah prosesnya kalau penyebabnya penumpukan penjar sebum ya kita bisa kasih untuk menurumi penjar sebum kalau lapisan keratin yang menumpuk berlebihan kita bisa kasih untuk regulasi keratin kalau bakteri kita bisa kasih antibakterial itu tergantung nanti penyebabnya terus kalau kita ngomong soal alogaritmanya alogaritmanya kita bilang first line first line biasanya kita bilang kalau kondisi mild kita kasihnya single unit atau kita tidak perlu terlalu banyak kombinasi kita biasa kasih adalah benzoil peroxide BPO itu bisa untuk monoterapi pada cerawat ringan atau kalau dokter melihat penyebabnya ada 2 atau 3 itu juga bisa dikombinasi dengan topical retinoid bisa juga tapi sejarang kalau biasanya kalau ada 3 kausa 3 penyebab itu nanti jarang masuk di mild tapi lebih banyak masuk di moderate jadi dokter bisa kombinasi BPO retinoid dan topical antibiotik tapi biasanya kalau kasus yang udah parah udah banyak atau severe berat kita bilang biasanya nanti dokter bisa tambahkan oral antibiotik atau kita bilang tadi udah dijelaskan juga sama dokter Nenden oral isotretinoid isotretinoid itu aman cuma ada beberapa eso efek samping obat yang harus dokter perhatikan jadi itu biasanya hanya dikasihkan pada kasus severe atau berat tapi balik lagi kadang-kadang di kita ada beberapa rekan ada beberapa dokter juga langsung masuk pemberian kategori severe jadi semuanya dikasih oral antibiotik dikasih oral isotretinoid dikasih topical kombinasi semua dikasih jadi setelah kata langsung dibombardir itu salah nggak secara kalau kita bilang alogaritma loncat tapi nanti yang harus dokter pertimbangkan adalah eso efek samping obatnya banyak pasien agak sedikit takut atau selalu bilang aduh dosis krim dosis obat di dokter A itu kuat sekali anak saya kulitnya merah inflamasi meradang dan kawan-kawan dalam waktu lama ini yang harus kita perhatikan jadi jangan semuanya langsung dibombardir dengan treatmentnya ini biasanya adalah kalau kita males mengevaluasi atau kita males menentukan pasien ini apne pulgarisnya penyebabnya oleh apa dan BPO sendiri ternyata efektif untuk mencegah resistensi bakteri karena kenapa ada beberapa pasien saya juga dia bilang oh iya dok saya udah pernah ke dokter A, B, C, D dikasih macam-macam antibiotik dan kalau saya bilang mungkin pasien itu udah 3 tahun minum antibiotik saya akan bilang ada kemungkinan pasien itu juga piagnanya resisten terhadap antibiotik oral atau topikal yang diberikan jadi itu tolong dievaluasi dan tolong pemberiannya hati-hati kadang emang pasiennya sendiri yang bandel browsing-browsing searching-searching kemudian beli sendiri di apotik itu kalau mau dibilang tidak menutup kemungkinan untuk itu ya ada nah sekarang saya bahas satu-satu which is retinoin retinoin itu yang umum itu udah common banget hampir semua tempat punya hampir semua klinik punya ini adalah regimen pertama yang digunakan untuk pengobatan jerawat memang efektif gak? efektif luas tapi tolong dievaluasi karena kenapa ada insiden efek samping yang lumayan tinggi kita bilang kepatuhan pasien juga akan berpengaruh terhadap efikasi terus belakangan keluar retinoid golongan yang ketiga which is ada palen saya bilang mekanisme kerja dan tujuan kerjanya agak mirip dengan retinoid memang karena ini adalah golongan ketiganya mesi turunan dia berikatan spesifik dengan reseptor inti asam retinoat fungsinya apa? untuk memodulasi diferensiasi sel keratinasi dan proses inflamasi yes jadi kalau kita bilang dia mengatur proses keratinisasinya dia melepas lapisan epidermo cangsinya tujuannya apa? supaya tidak terjadi penimbunan lapisan keratin di muara kelenjar sebasea dosisnya berapa? sementara tersedia 0,1% dalam bentuk gel dan krim ada terus kalau dibilang dok kalau 0,1% dalam bentuk gel itu kalau dibilang dibandingkan dengan retinoic acid itu setara dengan yang dosis berapa? dosis yang 0,05% yes memang ada beberapa sumber yang menyebutkan dia agak setara dengan yang antara 0,025 sampai 0,05% memang pemberiannya pagi atau malam? malam dan satu kali sehari nah biasanya konsepnya itu hampir sama setelah satu minggu pemakaian biasanya nah ini adalah perbandingan efekasi yang tadi saya bilang dengan retinoin mirip dengan retinoin 0,025 0,05 krim dan 0,05 dalam bentuk gel atau krim itu sama kita bilang efekasinya adalah hampir sama dengan yang ini terus kalau dibilang dok bagaimana dengan retinoin yang 0,1% biasanya ini kita bilang saya gak bilang selalu tapi biasanya retinoin makin tinggi dosisnya efek samping obatnya juga makin tinggi dan biasanya yang 0,1% dipakai untuk dalam pengobatan hipertigmentasi biasanya karena kenapa agak jarang bukannya gak bisa kenapa agak jarang dalam pengobatan apne vulgaris karena biasanya karena efek samping obat yang tinggi dia bisa merangsang inflamasi balik walaupun sebetulnya retinoin ada sedikit sifat anti-inflamasinya iya tapi dia punya efek samping juga kalau dipakai dalam dosis terlalu tinggi dia bisa menyebabkan inflamasi ulang nah ini kita bilang efek sampingnya apa eritema kulitnya kering pururitus pengupasan kulit sensasi menyengat dan terbakar apalagi kalau dipakai malam kemudian pasiennya besoknya berjemur lapisan keratinnya udah dikikis lapisan keratinnya sedang terbuang orang itu terpapar sinar matahari sedangkan kalau mau dibilang kasarannya lapisan keratin itu sebetulnya sunblock alami kita dia pemfilter UVA UVB alami kulit kita akibatnya apa bisa jadi sunburn makanya kalau dalam pengobatan ini kita bilang baik itu pengobatan hiperpigmentasi atau pengobatan jerawat selalu dibilangin pasien tolong jangan banyak berjemur nah ini problem karena di masa pandemi ini kita nyuruh pasiennya agak sering berjemur jadi nanti tolong dievaluasi kita bilang nah menurut jurnal dan menurut penelitian ada palen ini walaupun efikasinya sama atau mendekati yang 0,025 dan 0,05% tapi ternyata kita bilang efek sampingnya jauh di bawah tretinoin kita compare aja dengan tretinoin yang dosis ringan yang 0,025% dalam bentuk gel dan dalam bentuk krim kita bisa melihat dalam eritema dryness, burning desquamation dan kawan-kawan ada palen gel memiliki efek samping persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan tretinoin ini yang kita bilang membuat pasien memiliki perasaan yang lebih nyaman dalam menggunakan topikal ada palen saya bukan bilang ada palen lebih efektif tidak ada palen seimbang efektifitasnya dengan tretinoin hanya saja dengan efek samping yang lebih ringan tujuannya kenapa? dok ada palen hanya salah satu treatment yang tadi saya bilang dokter bisa multiple atau kombinasi topikal setiap obat pasti memiliki efek samping jadi kalau ada regimen yang dokter bisa turunkan efek sampingnya saya akan saran dokter turunkan karena saat dikombinasi dengan regimen lain bisa saja efek sampingnya malah meningkat karena kenapa? nanti tergantung interaksi antar obat dan interaksi obat dengan kulit si pasien jadi kalau saya sendiri saya akan lebih milih adalah regimen dengan efek samping yang lebih minimal nah itu adalah ada palen bisa dipakai nah benzoil peroxide itu juga bisa dipakai sebagai antibakterial kalau tadi kita bilang untuk ngatur proliferasi keratinnya benzoil peroxide kita pakai kalau sebagai antimikrobanya bagaimana cara kerjanya kalau kita bilang benzoil peroxide punya sifat lipofilik jadi saat dokter oles dia bisa menembus saluran pilosebasea lebih efektif kita bilang dan kadang-kadang ada orang yang jual benzoil peroxide dalam bentuk gel ada yang juga dalam bentuk krim itu tergantung mekanisme kerjanya setelah dia masuk gampang karena dia lipofilik gampang masuk ke kelanjar sebasea saluran pilosebasea benzoil peroxide akan terbagi dua atau kita bilang menjadi dua bagian benzoil radikal dan benzoil exit kita bilang nah dua ini mempunyai kita bilang sifat yang berbeda kalau benzoil radikal itu sebagai radikal bebas yang mempunyai sifat sebagai antibakterial nah ini yang kita bilang banyak nanti kita butuhkan kalau emang proliferasi piaknenya bagus sorry ini yang asam benzoat nah ini yang mempunyai sifat sebagai antibakterial yang kita butuhkan untuk membunuh si piaknenya ada juga yang kita bilang mempunyai sifat anti-inflamasi di benzoil peroxide ini jadi dia akan saling mengkompensasi dengan ada palen atau retinoid yang dokter pakai karena dia mempunyai sifat anti-inflamasi walaupun sedikit jadi ini yang saya bilang kalau dokter bisa mengatur dosis benzoil peroxide antara 2,5% sampai 5% ada yang dosis sampai benzoil peroxide sampai 10% cuman menurut penelitian juga benzoil peroxide efek sampingnya juga nanti tergantung oleh kadar atau dosis obat yang dokter berikan kepada pasien makin tinggi benzoil peroxide yang dokter berikan efek samping obatnya juga akan meningkat makin tinggi jadi sebisa mungkin tolong gunakan hanya sekitaran 2,5% sampai 5% benzoil peroxide ke pasien jangan sampai yang 10% karena kenapa ya nanti bisa inflamasi ulang sama seperti retinoid dan ada palen nah pada yang non-inflamasi PPO dapat mengurangi hiperkeratinosis juga membantu untuk proses hiperkeratinosis sampai pada tingkat tertentu walaupun tidak se-efektif kita bilang retinoid tapi punya efek samping kekeringan pengelupasan kulit kesemutan peri terbakar berlepu dan kawan-kawan itu tergantung dosis dan yang enaknya BPO tidak pernah ada laporan resisten jadi penambahan atau kombinasi BPO dan topikal antibiotik yang lain itu biasanya bersifat sinergis biasanya dan mengurangi potensi terjadinya resistensi jadi kalau dokter mau mengkombinasi dengan topikal antibiotik yang lain itu silakan atau antibiotik oral sekalipun itu terserah bisa saja nanti itu tergantung penyebabnya kalau dokter melihat tipe akne vulgarisnya banyak pustular dan kawan-kawan dan dokter memberikan topikal atau antibiotik oral itu silakan dikombinasi dengan BPO ini yang tadi saya bilang sedia hanya 2,5-10% tapi total kontak waktu kulit dengan obatnya BPO ini akan mempengaruhi efikasi dan penurunan konsentrasinya itu esonya akan menurun itu menurut hasil penelitian nah ini adalah kita bilang contoh jurnal yang membuktikan bahwa BPO kombinasi dengan heteromesin atau pelindamesin ini sangat efektif untuk treatment jerawat untuk bisa dipakai sebagai monoterapi di jerawat sedang jadi BPO sendiri tanpa retinoid itu bisa digunakan makanya saya bilang biasanya untuk jerawat ringan BPO sebagai single treatment itu bisa kalau dokter mau ditambahin antibiotik karena dokter melihat oh piagnanya kemungkinan banyak karena pustular banyak di mana-mana silakan dikombinasi dengan eritromisin dan trinamisin kedua yang enak adalah di garis kuning yang kedua dokter lihat benzoyl peroxide can be safely used in the management of pre-adolescent acne in children jadi juga sudah terbukti aman untuk penggunaan anak-anak dibandingkan antibiotik oral kita bilang jadi ini ada keuntungannya penggunaan BPO nah tapi bagaimana treatmentnya kadang-kadang kita bilang untuk ngecampur beberapa regimen itu jujur aja susah makanya kita bilang ada beberapa obat yang udah kita bilang mencampur regimennya tapi kalau dokter lihat gak ada regimen yang menggunakan topical steroid walaupun kita bilang dua minggu lalu saya pernah membawakan sedikit tentang mometason dan mometason emang punya sedikit sifat less komedogenic betul tapi kita bilang tapi penggunaan topical steroid apalagi kalau kelasnya potent highly potent dan kawan-kawan dan dokter gunakan dalam jangka waktu panjang itu membuktikan bahwa proliferasi piaknennya terus kita bilang staphylococcus epidermidis segala akan gampang tumbuh subur akibatnya apa waktu dokter oles topical steroid campur retinoid campur PPO dan kawan-kawan dokter mungkin mikirnya saya kasih retinoid saya kasih ada palen saya kasih PPO terjadi eritema skomasi dan kawan-kawan saya redakan inflamasinya yang kuat dengan topical steroid yang lumayan potent hasilnya bagus pasiennya seneng inflamasinya meredah aknenya meredah dan kawan-kawan tapi biasanya evaluasi pasien jerawat adalah 3 bulan kalau sampai dokter berikan topical steroid sampai waktu 3 bulan hati-hatinya apa pertumbuhan proliferasi dari bakteri ini juga akan makin banyak jadi saat dokter stop topicalnya regimen topicalnya biasanya nanti aknenya akan makin lebih parah atau keluar lebih banyak nah pasien ini yang pasien banyak bilang adalah aduh ketergantungan obat nih topicalnya saya stop keluar lagi makin banyak ini yang saya bilang tolong evaluasi hati-hati penggunaan topical steroid makanya di alogaritma yang tadi saya tunjukkan di awal juga gak ada penggunaan topical steroid jadi pemberiannya harus dokter evaluasi hati-hati tapi kenyataannya banyak perusahaan obat yang jual regimen krim-krim-krim gitu saya baca ujung-ujungnya ada topical steroidnya itu yang banyak perusahaan jual krim-krim yang udah jadi pot-potan tinggal dokter rebranding ulang dan kawan-kawan itu saya minta tolong dokter hati-hati tapi kalau dokter hanya untuk mengobati akne vulgaris derajat ringan dan sedang kombinasi adapalene dan benzoyl peroxide ini udah cukup sebetulnya selama diagnosanya dan etiologinya tepat itu oke jadi ada palen sebagai keratolitiknya dan anti-inflammasi ringannya betul benzoyl peroxide punya sifat anti-mikroba antibakterial keratolitik juga dan anti-inflammasi karena dia punya sifat keratolitik dan anti-inflammasi ringan jadi dosis ada palen yang gak perlu tinggi-tinggi 0,1% cukup juga karena adanya 0,1 dan PPO-nya juga 2,5% cukup gak perlu sampai 5% karena kalau dua-duanya punya sifat keratolitik tinggi yang ditakutkan adalah anti-inflammasi ulang jadi ini adalah biasanya kombinasi yang dipakai nah ini adalah tabel perbandingan efikasi PPO plus ada palen dibandingkan dengan ada palen sebagai tunggal dan PPO sebagai tunggal topikal kombinasinya akan bersifat sinergis sehingga akan menghasilkan efikasi yang lebih tinggi dibandingkan regimen tunggal pada treatment apne vulgaris ringan ke sedang dia akan lebih efektif perbandingan dengan efek sampingnya kita bilang kalau dokter hanya berikan kita bilang ini pada perbandingan yang jenis non-inflammasi dan inflamasi kita bilang emang sedikit inflamatori di ada palen dan PPO sedikit lebih tinggi karena kenapa kita bilang punya sifat punya sifat yang sinergis jadi efek sampingnya kalau kita melihat dalam angka persenan kita bilang emang sedikit lebih tinggi betul dibandingkan treatment regimen tunggal tapi kalau di compare dengan efekasinya efekasinya akan jauh lebih perperan signifikan dibandingkan dengan efek samping obatnya dan rata-rata hasilnya akan terlihat di bulan ketiga atau minggu ke dua belas rata-rata hasilnya ini yang kita bilang pengobatan akne rata-rata tidak akan bisa selesai dalam waktu sebulan biasanya ini yang dokter harus tolong edukasi ke pasien rata-rata butuh waktu nah ini adalah kita bilang perbandingan efek samping obatnya efek samping adalah 38,3% yang tadi saya bilang untuk ada palen plus gel BPO tapi kalau lucunya kalau untuk ada palen sebagai single topik dia 42,6% entah kenapa ada palen kalau sebagai single topik efek sampingnya lebih sering keluar dibandingkan dengan ada palen plus BPO tapi kalau BPO sebagai treatment tunggal regimen tunggal efek sampingnya memang paling rendah karena BPO kalau dokter pakai dosis hanya 2,5-5% itu terbukti memiliki efek samping obat yang lumayan rendah iya penggunaan selama 3 minggu ini juga perbandingan efek samping obatnya tadi saya sudah jelaskan efek sampingnya yang kemerahan eritema skomasi kering kulit burning sensation itu biasanya dapat bertahan sampai 4 bulan jadi itu dokter dokter juga harus kasih tau ke pasien dok kok kulit saya agak perih kering gatal-gatal merah-merah bilang bisa bertahan 1-4 bulan itu emang normalnya tapi pengobatannya sendiri bisa jangka panjang sampai setahun itu bisa jadi terbukti aman terbukti aman bahkan untuk sampai anak-anak salah satu yang ada sediaannya di market adalah Farmalen B itu yang ada di market kita bilang kebanyakan yang bisa saya bilang hanya untuk jerawat ringan dan sedang dan kulit yang hypersensitif terhadap retinoid dan penyebabnya bakteri lapisan keratin dan inflamasi kita bilang itu bisa dipakai bagaimana dengan cleansernya kita bilang kalau cleanser sih sebetulnya lebih gampang tujuannya hanya untuk menghilangkan kotoran keringat minyak dan kawan-kawan dan kalau bisa juga bersifat sebagai antimikroba kalau bisa tapi yang dokter harus hindarin kita bilang yang harus hindarin adalah yang base-nya tolong kalau bisa jangan sabun terus sifatnya non-comedogenic non-acne non-irritating dan non-alergic kalau bisa karena kenapa ya kalau comedogenic kita bilang namanya bukan cleanser untuk jerawat apalagi acneogenic terus kedua kalau punya kita bilang scrub yang terlalu kasar dia jadi irritating dia merangsang inflamasi kalau alergic ya kita bilang inflamasi sel juga makin kesana akibatnya inflamasi ulang ya gak ada gunanya kita bilang jadi kalau bisa non-comedogenic non-acneogenic non-irritating dan non-alergic kita bilang nah biasanya dipakai apa? salicylic acid dia fungsinya keratolitik dan comedolitik punya sifat anti-inflamasi dan anti-bakteri juga scrub boleh ya boleh enggak tapi kalau bisa scrub dalam bentuk halus tujuannya apa? gak mengkiritasi kulit tapi bisa untuk membantu untuk exfoliatingnya secara mekanik tapi kita bilang harus yang halus dan edukasi ke pasien jangan digosok secara kasar dan ada tambahan sulfurnya yang bersifat sebagai antibakterial antifungal bisa juga sebagai antiparasit jadi kalau bisa dikombine dikombine tapi jangan dipakai lebih dari dua kali kadang-kadang saya bilang ke pasien tolong maksimal hanya tiga kali karena kenapa? kalau lapisan minyak di kulit hilang semua kulit akan jadi terlalu kering akibatnya apa? kulit jadi iritatif gampang inflamasi ulang ini yang nanti menyebabkan kulitnya kering banget nah nanti kalau kulitnya kering dan sensitif gampang banget untuk inflamasi terjadi akne vulgaris ulang makanya penggunaannya juga gak boleh terlalu sering ini adalah salah satu produk yang ada mengandung salisilik sulfur dan scrub yang agak lumayan halus segini slide saya saya balikkan ke dokter Harry sebagai moderator terima kasih dok terima kasih atas pemaparan dari dokter Almon yang juga sangat komprehensif seperti biasa dalam pemaparan beliau selalu menjelaskan secara detail jadi mungkin saya bisa mungkin dengan Q&A mungkin dokter Nenden bisa video di on saya saya mungkin akan mulai ini banyak pertanyaan sudah hampir lima puluhan mudah-mudahan waktu kita mencukupi oke karena peminatnya banyak nah dari dokter Adelia Marliani Putri bertanya apakah post peeling diperlukan pemakaian shooting agent yang bersifat cooling seperti centella moisturizer atau dibiarkan saja tidak memakai apa-apa karena ada beberapa pasien post peeling baik menggunakan TCE enggak post 2 hari peeling beruntusan di wajah ya baik saya jawab pada dokter Adelia terima kasih untuk pertanyaannya jadi memang kalau post peeling itu sebaiknya kita lakukan juga perawatannya jadi jangan dibiarkan tergantung pada kasusnya apa yang dibutuhkan jadi misalnya kulitnya menjadi kering kita berikan moisturizer atau kalau ada luka atau lecet kita berikan antibiotik lalu misalnya terjadi peradangan hebat inflamasi yang hebat boleh diberikan kortikosteroid jadi kita tergantung pada kasusnya malah ada beberapa kasus untuk yang rejuvenation kita tambahkan growth factornya disitu karena growth factor pun ada beberapa yang bersifatnya isinya ada cytokinnya untuk anti-inflammasinya malah ada yang memberikan lebih nyaman digunakan peptide misalnya kita ingin juga untuk rejuvenation jadi tergantung kasusnya malah untuk kasus-kasus melasma sekarang ini banyak digunakan post-play diberikan copper peptide karena dia disitu membantu mengurangi kasus hiperpintasi post-inflammasi jadi itu sebaiknya harus diberikan karena kalau kita diamkan tadi terjadi beruntusan beruntasannya bisa karena memang proses inflamasinya peradangan yang begitu hebatnya atau bisa juga karena kulitnya kering sehingga dia embedded sehingga dia menumpuk disitu sehingga terjadilah atau dan yang penting juga pada saat pemilihan produk post-treatment itu kita harus pilih ini tipe kulitnya apa dan jangan berikan yang sifatnya terlalu oily malah timbul jadi milia nanti pada pasien jadi sebaiknya memang diberikan diberikan terapi untuk post-treatment terima kasih berikutnya ini ada pertanyaan tapi gak ada namanya untuk treatment piling kombinasi apakah bahan piling boleh dicampur atau terpisah ini saya gak terlalu ngerti maksudnya tapi silahkan mungkin maksudnya kali kombinasi piling itu pilingnya langsung menjadi satu kita tidak sarankan seperti demikian memang ada beberapa yang sudah menjadi satu tapi itu industri yang sudah buat karena mereka sudah tahu bagaimana bahan tersebut dicampur dan bagaimana bahan pembawanya sehingga pasien itu lebih nyaman dan efek sampingnya kecil jadi itu kalau kita menggunakan yang sudah dicampur dan mencampur sendiri kita tidak boleh mencampurkan salicyc acid campur dengan TCA dicampur dengan itu tidak boleh jadi mereka sudah punya uji klinis untuk membuat industri itu jadi kita harus biasanya kita masing-masing menggunakannya dengan dilihat keadaan pasien terima kasih dok berikutnya dari dokter Ade pada kasus Agnescar apakah boleh kita lakukan treatment chemical peeling menggunakan GA 35% selama 2 menit dan juga kita melakukan meso micro needling bersamaan dalam 1 hari terima kasih terima kasih terima kasih dokter Ade sebetulnya bisa saja dilakukan bersamaan tapi kalau kita mau pilih yang lebih bagus biasanya kita lakukan dengan TCE lebih bagus campuran antara GA dengan TCE itu lebih bagus untuk ke arah skarnya tapi kalau mau dilakukan dengan micro needling tidak apa-apa saya pun melakukan seperti itu bisa lakukan dengan micro needling tapi pilih jarum yang kira-kira kulitnya seperti apa kalau kulitnya tipis kan micro needling itu dari ukuran 0,5 sampai 2 milimeter 2 milimeter jadi kita pilih yang misalnya paling aman untuk pasiennya jadi kalau kulit perempuan yang tipis jangan dikasih yang jarumnya ukurnya lebih besar pilih dulu ukuran standarnya yang lebih kecil dulu yang 1 dulu atau 1,5 kita lihat dan juga hati-hatian jadi pada waktu penggunaan kita lihat keadaan pasiennya jadi jangan mengikuti teori jadi bagaimana keadaan daripada keadaan pasiennya bisa dilakukan bersamaan tetapi kalau untuk SCAR memang sebaiknya diberikan yang TCE karena sifatnya TCE itu dia mengkoagulasi protein jadi dia merusak kalau proteinnya sehingga terjadi kolagenisasinya lebih baik dibanding dengan glycolic acid jadi kalau mau ada SCAR saya sih lebih senang dengan menggunakan TCE itu sarannya terima kasih berikutnya dari Dr. Iko Manghari Suprat Nian SPKK terima kasih saya ingin menanyakan pada Dr. Nenden tadi pada presentasi pilih mandelic acid tidak ada dalam range pengobatan untuk pilih pada akne yang ingin ditanyakan yang pertama pada pasien yang sensitif dan tidak tahan peri apakah pilih mandelic acid bisa digunakan untuk terapi agne vulgaris secara tunggal bagaimana efektivitasnya bila digunakan tunggal dibanding dengan salicylic acid jika digunakan dengan kombinasi dengan salicylic acid yang mana digunakan lebih dulu dan berapa lama durasi pilingnya jadi memang saat ini mandelic acid pilih yang lebih baru dibanding yang sudah lama adalah salicylic acid dan mandelic acid ini mempunyai kelebihan dia termasuk golongan yang AH dan dia sebetulnya molekulnya itu lebih besar sehingga resiko terjadi iritasinya itu lebih kecil dan dia mempunyai efek sebagai antimikrobial makanya dia dapat digunakan sebagai anti-acne mandelic acid ini juga demikian dengan piling untuk salicylic acid salicylic acid pun demikian bisa digunakan sebagai antimikrobial makanya dalam beberapa tadi dalam pesatasi saya ada yang menggunakan campuran antara SA dan mandelic acid itu diharapkan mendapatkan hasil yang lebih maksimal memang kalau dilihat penggunaan tunggal bisa bisa juga untuk dilakukan untuk akne tetapi akan lebih baik lagi kalau dilakukannya dengan kombinasi tetap melakukan piling kombinasi harus orang yang ekspert biasanya mandelic acid itu digunakan konsenternya 10% sedangkan salicylic acid itu digunakannya antara 20% jadi lebih baik kita melakukan piling yang superficial dulu karena kalau akne memang kita gunakan yang seperti itu tapi ini kasus-kasus akne dengan yang sifatnya ringan sampai yang moderat bukan yang severe karena kalau severe biasanya orang menggunakan yang lebih tinggi lagi menggunakannya asam pirufat walaupun itu efeknya memang sangat terbakar nyeri dan agak bau asam pirufat itu tapi kalau yang ringan dan moderat biasanya digunakan kombinasi antara SA salicylic acid dan mandelic dan konsentrasi biasanya 20% sama 10% mana yang lebih dulu ya biasanya saya sih menggunakannya kalau saya menggunakan yang sifatnya salicylic acid dulu dilihat keadaannya karena salicylic acid pun bisa menjadikan frosting apabila tidak ada frosting tidak ada masalah hanya sedikit eritim selanjutkan dengan mandelic acidnya kemudian kita lakukan pencucian berapa menit setelah itu ya ini pertanyaan berikutnya sambungan dari itu juga jika mau melakukan ekstraksi komedo pada saat piling apakah lebih baik sebelum atau sesudah piling memang ini ada beberapa yang kalau saya sih lebih nyaman lebih sebelum jadi sebelumnya kita lakukan tetap karena kalau sesudah itu kulit itu kan akan lebih sensitif pasien akan lebih terasa nyeri untuk kenyamanan saja sifatnya dan kalau lebih contohnya jangan sampai yang timbul berdarah-berdarah kalau berdarah ya kita tenangkan dulu kasusnya malah kalau dilakukan itu menurut saya penetrasinya akan lebih bagus penetrasinya demikian pula saya lihat ada beberapa pertanyaan apakah dengan laser bagaimana ya sama kita lakukan sebaiknya laser dulu tetapi tidak yang ablatif tidak boleh bersamaan melakukan laser ablatif dengan kemikal piling tapi kalau laser seperti laser toning laser diet yang tidak ablatif boleh dilakukan bersamaan dari hari yang sama tapi setelah itu kita lihat dulu malah ada yang melakukan laser pico kemudian langsung dengan IPL kemudian dengan kemikal piling itu ada yang bersamaan tetapi mereka melihatnya dan satu tindakan lihat dulu ada nggak keluhan merah terbakar pada pasiennya atau ada luka lecet dan sebagainya kalau tidak mereka lanjutan lagi lanjutan lagi seperti itu jadi silahkan digunakan berikutnya ini mungkin kepada dokter Almon dok 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 apakah BPO bisa dikombinasi dari dokter Sylvia bisa dikombinasi dengan tretinoin apakah harus dipakai selang-seling dan apakah BPO disarankan untuk pemakaian merata seluruh wajah atau lebih efektif dengan total oke terima kasih dokter Sylvia jadi gini PPO dengan tretinoin betul bisa dikombinasi yang tadi saya bilang sebetulnya tulisannya adalah tretinoid plus PPO sebagai tretinoin dan tretinoidnya boleh dipilih untuk tretinoin golongan pertama golongan kedua atau golongan ketiga which is ada palen itu silahkan jadi sama sekali nggak ada masalah karena kenapa mekanisme kerjanya itu mirip dan fungsinya juga mirip yang membedakan nanti adalah kadar dosis dan efek samping obatnya betul yang kedua saya bilang penggunaannya akan lebih efektif dioles daripada di total karena kenapa kita harus melihat tretinoid baik dalam bentuk tretinoin atau dalam bentuk ada palen fungsinya untuk mengatur proliferasi dari si lapisan keratin dan proliferasi lapisan keratin yang mau kita atur bukan hanya di tempat yang udah terjadi aknenya saja tapi di seluruh lapisan tujuannya apa supaya satu tempat udah nggak keluar akne pulgaris tapi tempat lain nanti takutnya keluar akne pulgaris kalau kita hanya dalam bentuk totolan jadi saya lebih sarankan penggunaan adalah dalam bentuk merata satu wajah berikutnya ada pertanyaan dari dokter Helga berapa lama maksimal pemakaian BPO dan ada palen adakah kasus resistensi apabila penggunaan nama BPO dan ada palen oke terima kasih dokter Helga jadi gini untuk lama penggunaan dokter boleh gunakan dalam waktu lama sebetulnya 4 bulan ke atas juga masih termasuk aman sebetulnya masih termasuk tahap aman biasanya perbaikan udah mulai terlihat dalam bulan ketiga dan hasil perbaikannya itu biasanya rata-rata bisa bertahan sampai satu tahun seperti yang tadi saya udah jelaskan jadi biasanya setelah bulan ketiga bulan keempat terjadi perbaikan dokter boleh mulai kurangi penggunaannya dan dokter lepas penggunaannya silahkan atau dokter mau teruskan juga sebetulnya silahkan tapi kalau penggunaan jangka panjang ya kita bilang semua obat ada efek sampingnya takutnya kalau pertama-pertama nanti lama-lama keluar efek samping memungkinkan juga jadi sebisa mungkin kalau emang keluhan sudah selesai ya sudah treatment topikalnya di stop saja dan sampai sekarang untuk BPO secara single kalau kita ngomong soal resistensi kita akan ngomongin BPO bukan ada palenya sampai sekarang belum ada jurnal menyebutkan ada resistensi terhadap BPO jadi itu lumayan aman dipakai untuk dalam jangka panjang berikutnya ini pertanyaan memang hampir sama dari dokter Al-Khairi Santi Banda Aceh jika terjadi eritema perih pada saat penggunaan BPO apakah ada treatment atau topikal lainnya untuk mengurangi efek tersebut jadi gini kalau saya sendiri saran adalah biasanya kalau emang dalam penggunaan BPO terutama dalam dosis tinggi biasanya emang terjadi kekeringan kulit dan iritasi inflamasi biasanya step pertama yang saya berikan adalah hydrating tapi dalam bentuk kita bilang liquid gel bukan dalam bentuk krim atau oil itu yang pertama saya lakukan kalau memang terpaksa sekali eritemanya parah baru saya berikan topikal steroid seperti hidrokortison dalam bentuk 1% yang ringan tapi dalam waktu yang sangat terbatas biasanya 3-4 hari sampai inflamasinya berhenti itu memang bisa dilakukan boleh atau dokter menggunakan topikal treatment seperti light atau laser untuk meredakan inflamasinya itu juga boleh itu tergantung dengan apa yang klinik dokter punya dan kondisi eritema pasiennya berikutnya dari dokter hari dokter ikomang hari SPKK dari Bali seringkali pasien mengeluh efek samping penggunaan kombinasi BPO dan adapalene karena digunakan di seluruh wajah seperti kemerahan gatal dan kering sehingga pasien menjadi tidak nyaman bagaimana cara mengatasinya apakah perlu dari awal diberikan moisturizer atau apakah saran penggunanya di awal terapi apa harus digunakan beberapa hari sekali kemudian ditingkatkan dosisnya atau mungkin diberikan anti-radang atau anti-stamin topikal maupun sistemik pada awal-awal penggunaannya biasanya saya akan evaluasi dulu emang dalam kondisi pasiennya kalau emang pasiennya dalam kondisi proliferasi sebum yang lumayan tinggi biasanya pasien tidak akan mengalami iritasi atau kekeringan atau deskuamasi yang berlebihan biasanya tapi ada beberapa juga pasien saya yang datang dengan pos penggunaan retinoidosis tinggi penggunaan isotretinoidosis tinggi yang diberikan dalam waktu lama jadi itu kena ada palen plus BPO biasanya karena kulitnya sudah sensitif dia akan makin sensitif untuk kondisi seperti itu biasanya saya akan berikan dengan penggunaan moisturizing jadi setelah untuk topical cream pagi dan malam saya biasanya berikan moisturizer dalam bentuk cairan atau gel adalah tujuannya untuk sedikit meredam inflamasinya dan untuk mengurahi efek samping yang pasien bilang burning sensation iritasi eritema dan kawan-kawan saya akan evaluasi dalam waktu seminggu sampai dua minggu kalau memang kejadiannya masih berlanjut baru saya berikan topical steroid yang dalam bentuk low potent saya jarang sekali kasih ke mid potent sampai highly potent itu saya jarang sekali kasih kecuali emang eritemanya parah banget dan yang terakhir biasanya saya kombinasi juga dengan long pulse NDX sedikit untuk menekan inflamasi topicalnya oke ini berikutnya pertanyaan ke dokter Nenden apakah ada ketentuan batasan umur minimal untuk boleh mendapatkan piling acne yang sifatnya superficial yang penting memang untuk anak itu kan kita ketahui biasanya pada remaja jerawat itu asal dia sudah kooperatif itu bisa diberikan yang penting sudah kooperatif memang dan biasanya kan jerawat itu dimulai usia umur 14 tahun pada remaja 14 tahun 15 tahun 16 tahun jadi kalau sudah kooperatif silahkan biasanya anak-anak sudah mulai masuk SMP kelas 3 sudah kooperatif biasanya kalau masih SD ada jerawat sebaiknya tidak kooperatif jangan diberikan yang penting dia ada kooperatif artinya dia bisa memahami menggunakan primingnya dulu kemudian nanti setelahnya juga bagaimana post pilingnya karena nanti takutnya namanya anak kecil ya dia merasa gatel dia garuk kemudian nanti dia cabut-cabut kerusak-kerusaknya atau ada skoma-skoma atau kulit yang keringnya itu yang kita tidak harapkan karena tujuannya kita untuk mengobati malah nanti timbul efek samping post pilingnya jadi yang penting anak itu bisa kooperatif bisa bekerja sama dengan kita pada saat kita memberikan pengetahuan bagaimana perawatan post pilingnya dia itu yang penting oke berikutnya ada pertanyaan dari dokter Krishna Arya Putra SPKK apakah ada tempat untuk chemical piling GA glicolic acid dengan konsentrasi di bawah 70% untuk kasus acne inflammatory aktif dan kedua apakah sudah tersedia cairan piling kombinasi salicylic acid dengan mandelic acid bagaimana tata cara untuk pelaksanaan piling kombinasi ini GA itu adalah memang suatu piling yang paling direkomendasikan itu paling aman dimana mendapatkan grade A ini paling banyak digunakan namun dia pilingnya itu sangat kecil molekulnya sehingga iritasinya pun lebih cepat nah untuk kasus-kasus acne sebenarnya kita tidak sarankan untuk menggunakan GA karena GA itu tidak ada sifatnya sebagai antibakteriostatiknya sedangkan pada kasus dengan salicylic acid atau mandelic dia ada sebagai anti-inflammatory dan juga sebagai bakteriostatiknya jadi disarankan lebih baik itu menggunakan yang SA salicylic acid atau yang mandelic acid sedangkan kalau GA lebih disarankan untuk kasus-kasus adanya hiperpigmentasi atau melasma karena dia bisa menyebabkan terjadinya epidermolisis sehingga bisa lebih kulitnya lebih membantu untuk mengangkat lapisan hiperpigmentasinya tetapi chemical peeling ini memang untuk kasus melasma yang sebaiknya kasus yang superficial sedangkan kalau sudah tipe derma atau campuran tidak bisa saja hanya digunakan peeling saja memang kita menggunakan modal itu lain bisa digunakan dengan laser seperti itu jadi sebaiknya hanya untuk yang superficial yang paling hasilnya lebih excellent walaupun ada beberapa kasus dengan chemical peeling yang kombinasi mendapatkan hasilnya cukup baik dengan menggunakan chemical peeling saja dan belum ada itunya sampai saat ini saya belum menemukan yang kombinasi satu industri yang menggunakan mandelik mungkin bisa dicari yang kombinasi antara mandelik dengan salicylic acid kemudian dari dokter Maria Angelina untuk keadaan akne aktif dengan kombinasi PIH dan SCAR apakah memungkinkan dilakukan superficial peel dengan TCE dan AA bersama dengan melakukan spot peeling untuk SCAR akne yang dalam TCE konsentrasi di atas 35% ya betul jadi memang sebaiknya kalau kita menemukan beberapa kasus pada pasien tersebut kita akan menggunakan satu peeling tentunya untuk yang SCAR tersendiri kita gunakannya jadi kita bukan dulu peeling yang misalnya menggunakan satu peeling kalau sudah yang hiperpintasi seperti kasus tadi atau misalnya ada akne kita pilih salah satu apa mau menggunakan GA saja atau kombinasi misalnya ya untuk hiperpintasinya demikian dengan aknenya inflammatory apa menggunakan tadi salicylic acid dengan mandelik misalnya digabungkan dan untuk yang SCAR-nya tentunya kita lihat dulu SCAR-nya yang mana superficial kah atau sudah dalam kalau dia memang SCAR-nya pun yang mana juga SCAR yang box SCAR atau yang ice pick SCAR karena yang paling bagus untuk yang dilakukan cross method tadi yang ditotolkan adalah yang bentuknya box SCAR dan ice pick SCAR itu yang paling bagus sedangkan kalau yang rolling SCAR tentu itu tidak tidak bermakna ya seperti itu jadi hanya yang box SCAR dan ice pick SCAR saja atau yang porinya besar itu yang masih bisa kita lakukan itu misalnya lakukan tapi kita harus hati-hati jadi harus memilih dulu yang mana seperti itu dan kita bisa tertolkan dan memang ada penelitian yang menggunakan sampai 70% TCA-nya memang hasilnya cukup bermakna walaupun memang akan ditemukan krusta yang kehitaman yang menjelaskan pasiennya tidak nyaman tapi itu harus disampaikan pada pasiennya jangan panik dan kita lakukan terus pendekatan pada pasien bagaimana caranya kalau sudah terjadi krusta tapi kita sebaiknya memang menggunakannya jangan lebih dulu lebih dulu 70% lah kita gunakan dulu yang antara 35 sampai 50 dulu kalau kita belum pernah punya pengalaman karena itu akan membahayakan pada pasiennya nanti akan merugikan kita sendiri akan menuntut pasiennya betul apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali tuntutan kita gunakan dulu dari yang ringan dulu melihat sambil melihat keadaan pasiennya seperti itu jadi memang benar-benar dibutuhkan pengetahuan yang ya betul pada saat penotolannya kemudian ini kemudian pertanyaan kembali lagi dia tanyakan bahwa pada saat kombinasi pasien Dr. Nenden yang lakukan multi layering peeling dan micro needling baiknya dilakukan berapa layer dan end point targetnya apa memang saya sendiri waktu itu menggunakannya dengan peeling kombinasi jadi saya ada namanya bifasic peeling jadi disitu ada peeling yang isinya selain juga dia ada salicylic acid-nya ada TCA-nya ada lactic acid-nya juga disitu sudah mengandung ada peptidenya jadi cukup aman sehingga saya menggunakannya pertama kali saya anestesi dulu pasiennya setelah di anestesi kurang lebih 30 menit setelah dibersihkan kemudian saya lakukan dulu dengan micro needling karena itu pasiennya laki-laki dan memang cukup besar jadi saya diberikan dua metode yang pertama pori-pori yang besarnya saya berikan dengan satu mili sedangkan bagian yang boxcar-nya saya berikan yang lebih besar yaitu dengan 2 mili nah setelah itu baru saya lakukan dilihat dulu perdarahannya apabila aman perdarahannya dilakukan dengan satu lapis daripada yang bifesic peeling itu kemudian dilakukan dengan micro needling lagi kemudian saya berikan lagi dengan peeling itu terakhir dan melihat keadaannya pasiennya apabila sudah mau mulai ada ke arah frosting itu harus hati-hati karena setiap walaupun bagaimana TCA dan salicylic acid pun bisa menyebabkan kalau TCA sudah jelas end point-nya adalah frosting sedangkan kalau pada salicylic acid walaupun tidak terjadi frosting bisa juga terjadi frosting jadi kelihatannya kita melihat keadaannya sudah mulai discarnya itu mulai kelihatan ke arah frosting itu terhati-hati end point-nya seperti ini ini mungkin pertanyaan bisa kedua dokter mungkin bisa dibantu jawab pada algoritma terapi melasma dari dokter Rahmatia Wasril dikatakan bahwa first line terapi adalah dengan pemberian topical terlebih dahulu pada pasien yang pertama kali treatment apakah boleh dilakukan terapi peeling lebih dahulu lalu dilanjutkan dengan topical sebagai maintenance kalau saya lebih untuk saya dulu mungkin ya kalau saya sih lebih baik first line terapi dulu kalau yang sifatnya memang itu kita lihat dulu kita lihat waktu 4 minggu 8 minggu dan 12 minggu itu memang sebaiknya sarannya demikian jadi chemical peeling digunakan setelah menggunakan topical dulu sebaiknya itu nanti setelah itu baru topical dilakukan maintenance mungkin dokter Almon ada itu selalu topical dulu saya gunakan baru nanti chemical peeling sebagai terapi ajupan komplementari silahkan dokter Almon karena gini kalau bagi saya tetap first line dulu mirip seperti formula Klingman dan tujuannya kita juga untuk priming untuk meregulasi melanogenesis kita bilang untuk menghambat osinase supaya nanti kenapa kalaupun kita peeling terus berlebihan takutnya terjadi HPI nanti banyak orang bilang melasmanya ribon padahal itu sebenarnya ribonnya ribon HPI jadi kalau dibilang tetap idealnya topical dulu first line dulu ajupannya tambahannya nanti chemical peel setelah at least sebulan sama sih memang harusnya sebagai priming dulu sebagai itu selain topical sama Dr. Harry sama sih prinsipnya nah kemudian dari Dr. Riva Imaro apa yang harus kita lakukan saat pre-peeling supaya setelah beberapa hari post-peeling tidak beruntusan padahal bahan yang digunakan hanya SA tapi setelah beberapa hari peeling malah jadi beruntusan mengapa hal ini terjadi dan bagaimana pencegahannya mungkin tadi ya jadi pada waktu sebelum peeling itu kita harus menentukan dulu tipe kulit pasiennya tersebut karena bisa juga ada kulit tipe pasien yang selain juga tipe kulitnya dari kulit 3 menurut Fisk Patrick ada juga kulit tipe yang sangat sensitif jadi gunakan peeling yang rendah dulu itu yang paling baik yang rendah dulu atau bisa dilakukan tes dulu tes spot dulu untuk pasiennya misalnya kita lakukan tes kemudian merah sekali itu pasiennya kita jangan teruskan mungkin ada alergi ke arah sana jadi kalau pasien dengan resiko terjadi inflamasi yang besar nah itu kita harus hati-hati karena tentunya akan terjadi tadi proses-proses seperti itu jadi bukan memperbaikinya yang tujuannya kita ingin mengobati jerawatnya misalnya kita berikan salicylic acid malah-malah timbul jerawatnya lebih banyak karena inflamasinya dia terlalu berlebihan jadi malah terbak malah timbul jadi kita harus pilih yang sesuai dulu dengan tipe kulitnya dan sensitifnya kulitnya bagaimana tipe reaksi pada pasiennya sendiri harus kita pelajari kemudian ada pertanyaan kedua dari dokter Riva ke dokter Almoni penggunaan BPO dan ada palen pada akna membuat kulit kering dan iritasi apakah moisturizer punya tempat bahan moisturizer pilihan yang bagus dikombinasikan dengan terapi akna grade 3-4 apa ya dok sama tadi kan ada pertanyaan yang mirip saya bilang penggunaan moisturizer biasanya kalau untuk kondisi pasien yang mengalami efek samping obat keteringan air dan kawan-kawan first line saya adalah moisturizing betul moisturizing tipikalnya yang gimana yang bersifat adalah liquid atau gel tapi yang lebih ke non-oily karena kenapa nanti yang teridak penandian bilang juga bisa jadi malah jadi mili dan kawan-kawan tapi kalau itu nggak kuat baru saya belikan topical steroid mulai dari hidrokortison 1% tapi kalau sampai eritema parah kita bilang dan membutuhkan penanganan yang lebih lanjut karena takutnya kalau eritemanya hebat sekali biasanya nanti semuanya ada sedikit HPI saya biasanya naik ke memetason karena memetason punya sifat poten tapi efek sampingnya tidak separah seperti topical steroid poten yang lainnya gitu doang jadi pilihan saya biasanya hidrokortison 1% naik ke 2,5% atau pilihannya ke memetason tapi dibilang paling lama cuma hanya 5 hari ada pertanyaan dari dokter Andrew Lee beliau ini pertanyaan pada dokter Almond dia sering menemukan kasus laki-laki usia 18 tahun yang gemar bodybuilding biasanya konsumsi susu whey protein whey gainer mereka memiliki gambaran klinis egna yang khas pustul kecil menyeluruh di satu wajah apakah patofisiologi yang menyebabkannya dan terapi selain dan terapi dan terapinya selain menghentikan susu yang dikonsumsi tersebut oke jadi gini dok untuk khusus bodybuilding ada 2 2 benda yang harus saya evaluasi yang pertama orang yang lagi sedang membentukkan masa otot biasanya mengkonsumsi 2 benda yaitu 1 protein 1 karbohidrat kalau karbohidrat dalam dosis tinggi nanti dia akan merangsang yang namanya insulin growth factor insulin light growth factor nah insulin light growth factor ini nanti dia akan merangsang proliferasi dari kelenjar sebum yes jadi nanti akan peningkatan kadar oil peningkatan kadar oil nanti biasanya agak sedikit tersumbat atau membengkak nanti saat pembengkakan terjadi mikroinflamasi kalau bakterinya disana ada karena orang ngecim suka keringetan penimbunan bakteri di tempat mikroinflamasi jadinya ya jerawat repustul itu banyak itu biasanya dari penggunaan karbohidrat karena kenapa orang ngecim biasanya untuk bulking butuh karbohidrat dalam dosis tinggi itu makanya juga kenapa kita bilang makanan yang manis-manis kita tidak terlalu sarankan kalau kondisi orang berjerawat itu yang keduanya karena peningkatan gula darah juga membuat bakteri lebih tumbuh subur selain dari insulin light growth vector yang merangsang proliferasi dari kelenjar sebasea terus dari protein dan dairy milk dari susunya ternyata itu mengandung hormon kita bilang jadi bisa prolaktin steroid including estrogen progesteron corticosteroid dan androgen androgennya ini yang kita bilang pada cowok dia akan merubah testosteron menjadi dehidrotestosteron yang tadi saya jelaskan juga ini nanti merangsang proliferasi pelenjar sebasea juga nah makanya juga banyak orang yang bodybuilding minum dairy milk atau susu protein tinggi dan kawan-kawan akibatnya rambutnya juga sedikit ngalamin kebotakan karena kenapa testosteronnya agak sedikit diubah menjadi dehidrotestosteron nah karena kenapa peningkatan androgennya nah itu yang terjadi makanya juga suka berjerawat rambutnya rontok dan kawan-kawan ya memang penyebabnya dan patofisiologinya memang seperti itu ya oke cukup jelas ya saya rasa dari dokter Devanti pada dokter Almondagi saya mau bertanya apabila akne vulgaris yang kronis dan ada PIA menahun kira-kira penanganan yang paling tepat menggunakan apa nah kalau ada PIH-nya kita bilang dok tolong PIA atau PIH PIA inflamasi eritema ya eritema jadi gini yang saya akan tanganin adalah kita bilang itu dua hal yang saya bilang tolong tangannya pertahap jadi kalau ada aknenya treatment aknenya dulu PIA-nya selanjutnya kalau ada PIH PIA-nya selanjutnya karena untuk penanganan PIA nanti agak sedikit lumayan banyak dan beragam nanti ada sedikit mungkin melipatkan topikal anti-inflamasi nanti sedikit melipatkan laser yang berfungsi untuk menekan vaskular dan kawan-kawan cuman itu nanti akan sedikit berpengaruh pada treatment akne vulgarisnya karena kenapa terkadang bisa merangsang tambahan inflamasi contoh contoh pada PIH saya gak akan bilang pada PIA nanti ada penggunaan hidroquinone dan penggunaan topikal steroid sedangkan hidroquinone itu nanti bikin kulit kita agak sedikit fotosensitif jadi bisa merangsang inflamasi baru kalau kulit kita fotosensitif dan nanti terkena matahari makanya treatment untuk akne PIA sama PIA saya bilang better jangan dikerjakan bersamaan lebih baik treatment akne vulgarisnya dulu diselesaikan kalau nanti emang tersisa eritemanya nanti kita baru treatment untuk penanganan eritema kalau eritemanya karena inflamasi banyak topikal anti-inflamasi yang non-steroid juga ada kalau dokter punya alat seperti IPL silah boleh juga dipakai untuk menekan inflamasi eritemanya kalau dokter punya laser seperti diode atau long pulse NG juga itu bisa dipakai jadi gak ada masalah sama sekali cuman lebih baik di treatment satu per satu berikutnya ada pertanyaan pada dokter Nenden pada orang dengan kulit sensitif dari dokter Nurul Hidayah SPDV pada orang dengan kulit sensitif dilakukan peeling JE atau SE kadang terjadi efek samping HPI bagaimana pilihan peeling untuk agneskar pada orang dengan kulit sensitif baik peeling tunggal maupun campuran ya kalau seandainya tadi kita akan melakukan untuk SCAR yang gak usah seluruh wajahnya di area SCAR nya aja kita lakukan dengan cross method tadi tetapi tentunya kita harus pilih yang sesuai dengan tipe kulitnya juga kalau untuk yang semuanya kalau sensitif ya pasti harus dilakukan yang sangat superficial karena memang kalau kulit yang yang very superficial yang hanya sampai satu corneum itu biasanya bisa untuk semua tipe kulit tetapi memang kalau untuk yang kulit sensitif walaupun itu sangat aman untuk semua tipe kulit yang sangat superficial tapi kalau sensitif bisa terjadi PIA karena harus hati-hati jadi sebaiknya kalau hanya untuk mengobati SCAR nya saja ya di bagian SCAR nya saja kita bisa jangan ke semua seluruh muka demikian pula dengan orang hamil dan orang menyusui mungkin belum ada pertanyaan seperti ini jadi pada orang hamil dan menyusui kita hanya boleh memberikan glikolik sama laktik yang paling aman tetapi sama juga walaupun itu dikatakan aman kita tetap berhati-hati apabila akan menggunakannya asam salisilat sama yang TCE pada SCAR nya seandainya dia memaksa pasiennya gitu ya ya kita jangan diberikan seluruhnya total-total aja walaupun itu memang tidak boleh tidak disarankan tidak disarankan hanya kontraindikasi yang sifatnya relatif itu tidak disarankan tapi sebaiknya ya memang pada orang hamil dan orang menyusui jangan dilakukan dulu perawatan karena tentunya dia akan pada hamil tentu akan terjadi lagi suatu proses hiperpipintasi cari yang paling aman betul mungkin sekedar info kalau ada produk peeling silakan itu kebetulan kan dari dermaispi memang di acara ini yang kita mensponsori acara ini juga ada untuk bahan-bahan peelingnya silakan kontak dengan yang ini medrapnya ya untuk ininya kemudian pertanyaan berikutnya dok untuk pilihan peeling untuk full agne vulgaris berat yang mengkonsumsi isotret bagaimana nah itu memang ada beberapa yang disarankan isotret itu bisa menghambat bone healing dimana ternyata nanti menyebabkan penyembuhan luka post peelingnya menjadi memburuk seperti tadi kasus yang tadi yang saya berikan dimana pada pasien menggunakan seminggu 3 kali isotret dengan 10 mg ternyata dengan dilakukan aplikasi sebelumnya berulang-ulang peelingnya pada saat sekali lagi dia bertemu untuk lakukan peeling dan dia tidak bercerita tetap menimbulkan suatu reaksi yang cukup menimbulkan komplikasi jadi sebaiknya kita stop dulu memang berapa lamanya belum ada yang mengutamakan berapa lama tetapi ada patokan mengatakan 3 bulan atau 6 bulan dia tetap berhati-hati pada saat penggunaan itu pada kasus tadi pasien memberhentikannya kurang lebih waktunya adalah 3 minggu jadi sebaiknya kita memberikannya lebih lama 3 atau 6 bulan sebaiknya paling aman kemudian dari dokter putu ayu elvina ini pertanyaannya lumayan banyak dok ini ada sekitar sampai 90-an mungkin saya pilih beberapa yang ini karena kita dibatasi juga oleh waktu pertama ini chemical peeling yang tidak perlu dinetralisasi sebaiknya dibersihkan langsung setelah treatment atau diberi jarak waktu misalnya di rumah baru dibilas apakah akan memberikan hasil yang berbeda dan kemudian kedua untuk beberapa masalah kulit untuk beberapa masalah kulit apakah boleh dioleskan chemical peeling yang berbeda di area yang berbeda yang pertama yang yang tidak perlu netralisir ya yang tidak perlu netralisir ada satu pasien saya yang juga sukanya begitu ternyata dia lebih suka kalau ada terjadi squama untuk kasus-kasus yang superficial atau yang very superficial karena dia ingin ada squama ada pengelupasan jadi kalau tidak dilakukan pembilasan walaupun yang tidak menggunakan netralisir ternyata memang kalau dibiarkan lama sampai satu atau dua jam itu menimbulkan kulitnya lebih kering sehingga pasien itu ada lebih kepuasan seperti itu tapi kalau pasien yang kira-kira yang cemas yang tidak suka dengan downtime dan pasien itu bekerja setiap hari atau dia sangat memperhatikan penampilannya ya kita lebih light melakukan pembilasan karena kalau tidak dibilas dalam waktu yang lama atau tiga jam lima jam kemudian pasti kulitnya akan menjadi lebih kering sehingga timbul sesudahnya squama dan tentunya pasien yang demikian akan menggunakan make-up pun dia waktunya akan lebih lama karena re-epitialisasi post-pilling itu terjadi antara tiga sampai lima hari tergantung orangnya kalau orangnya misalnya kulitnya tidak terlalu sensitif mungkin tiga hari sudah re-epitialisasi sehingga dia bisa menggunakan krema malam bisa menggunakan make-up tetapi kalau yang sangat sensitif mungkin re-epitialisannya lebih panjang lebih sisa menjadi lebih lima hari sehingga dia akan menggunakan make-upnya tentunya akan lebih lama waktunya sehingga pada orang-orang yang penuh kecemasan yang tidak suka dengan downtime kita usahakan mencucinya tetapi kalau tidak kalau dia misalnya saya tidak apa-apa saya ingin mendapatkan efeknya yang lebih baik silahkan dia menggunakan kalau tidak perlu dinatalisir cuman pasti kulitnya akan kering dan kemudian akan timbul squama dan kulitnya mengelupas demikian pula pada piling yang tadinya very superficial kita menggunakan juga berkali-kali kodenya itu pun bisa sama-sama bisa menyebabkan lebih dalam jadi hati-hati kemudian ini pertanyaan lanjutannya untuk produk prologi lactic acid sepengetahuan saya tersedia 30% dan 70% apakah bisa kita campur untuk mendapatkan persentase yang tengah-tengahnya nah ini untuk persentase ini saya juga belum dapat masukkan karena saya pun demikian saya membutuhkan TCI waktu itu yang kurang lebih 35% dimana TCI itu sedang habis waktu itu saya punya TCI 50% kemudian saya bertanya kepada industri pabrik pembuatnya bolehkah kita campur dengan NACL atau dengan Aqua sehingga bisa lebih rendah ternyata dia pun tidak bisa menjawabnya jadi saya pun belum berani ini khusus untuk kimia dia pun tidak menjawabnya waktu itu kemudian ini bertanyaan kepada dokter Almond untuk penggunaan ada palen gel dan BPO untuk kasus mas dengan melasma untuk kasus akna ini mungkin maksudnya kasus dengan melasma apakah bisa digunakan bersama dengan terapi melasma contohnya haki dengan catatan ada palen tambah BPO sebagai spot treatment saja apakah ada interaksi khusus dari dokter Maria Angelina oke jadi yang tadi saya bilang dok sebetulnya saya gak akan sarankan penggunaan treatment baru apalagi kalau treatment kombinasi dengan untuk melasma terutama apalagi kalau acne mask karena walaupun dokter cuma totalin doang kemudian penggunaan acne mask itu krimnya bisa melebar kemana-mana baik itu juga dengan untuk treatment kombinasi treatment untuk melasmanya dokter tempelin sama masker itu krimnya bukan berpindah posisi yang pertama yang kedua yang tadi aku bilang biasanya untuk treatment kombinasi melasma kalau kita bilang ambilan potokan paling kasarnya adalah formula klingman itu adalah yang paling standar basic kita bilang isinya ada tretinoin juga gak masalah untuk acne-nya hidroquinone akan bermasalah untuk acne-nya karena kenapa membuat kulit kita fotosensitif yang ketiga topical steroidnya yang tadi saya bilang ini yang nanti akan sedikit bermasalah karena yang ditakutkan kalau dokter pakai seperti melasma adalah penggunaan rangka panjang ini bisa akan mengakibatkan pertumbuhan bakteri yang kita gak mau nah jadi kita ketambahan inflamasi dan ketambahan kemungkinan pertumbuhan bakteri biakne yang berlebihan perlu ditambah stabilokokus epidermidis dan kawan-kawan juga bisa bertambah ini yang nanti menyebabkan kita bilang terapi acne vulgarisnya gak selesai-selesai jadi kalau walaupun dokter totol tempat itu hilang nanti keluar lagi tempat lain nanti keluar lagi tempat lain jadi lebih baik acne vulgarisnya atau acne masknya dokter treatment lebih dulu selesai bersih bertahan kurang lebih treatment 4 bulan bertahan kurang lebih setahun nah di jeda itu baru dokter treatment untuk melasmanya oke ini sepertinya acara sudah hampir selesai mungkin saya pertanyaan terakhir dulu kepada dokter Almon oke saya pilih dari dokter Taufik Ismail di era pandemi ini kita sering cuci muka bertepatan dengan ritual mandi setelah melepas APD apakah penggunaan sabun cuci muka yang dokter rekomendasikan tadi dislike lebih dari 2 kali penggunanya masih aman atau tidak nah karena kan saya bilang tadi maksimal adalah 3 kali kenapa karena kita bilang disana ada salicylic acid gimana pun juga kalau dipakai terlalu banyak walaupun dia punya sifat antibakterial dan sedikit anti-inflammasi lama lah kalau dipakai terlalu banyak atau terlalu sering otomatis keratolitiknya jadi makin tinggi kita bilang kulitnya akan iritasi ulang jadi satu dari sisi itu juga saya gak sara kedua karena kita bilang ada scrubnya selama dokter pakenya gak kasar it's okay dan sulfurnya juga kita gak terap bilang gak ada masalah cuman yang bermasalah nanti adalah salicylic acidnya memang jadi saya gak akan saran kalau dokter pakai lebih dari 3 kali untuk facial cleanser untuk apna jadi saran 2 kali terus dok kalau terpaksa saya untuk mandi bagaimana silahkan makanya kita bilang dokter silahkan punya satu sabun cuci muka lagi yang punya sifat non-comedogenic juga tapi punya sedikit skin moisturizer cuman yang bukan bahan oil itu nanti dokter bisa pakai diselang-seling dengan facial cleanser yang kita bilang berbahan salicylic acid jadi tetap saya sarankan jangan dipakai lebih dari 3 kali 3 kali itu adalah angka maksimal saran tetap 2 kali mungkin kita bisa foto bersama dulu dengan para narasumber dokter Almon dengan dokter Nenden dok ya kita foto bersama dulu ya sambil menunggu 1 2 3 1 kali lagi mungkin ganti gaya dok ganti gaya boleh gaya bebas di hitungan ketiga 1 2 3 baik terima kasih dok ya terima kasih ya kepada 2 narasumber kita yang sudah bersedia meluangkan waktu di siang hari khususnya di hari minggu ini padahal setahu saya ini hari minggu biasanya acara keluarga terima kasih banget saya sampaikan kepada dokter-dokter Nenden yang SPKK yang sudah bersedia serta dokter Almon juga yang juga telah meluangkan waktunya di sesi kita siang hari ini dengan mengisi acara di pedawet DKI Jakarta selamat menikmati